Sepertinya itu adalah inti dari binatang kerbau setan gila. Suara tetua pertama klansu tidak keras, tapi semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Binatang lembu setan gila adalah raja dari binatang spiritual. Bisa dikatakan ia adalah makhluk paling kuat di bawah level raja monster iblis. Inti dari binatang buas iblis gila mengandung energi iblis yang cukup stabil. Jika energi iblis diekstraksi dan digunakan dalam teknik pola dao, itu akan sangat meningkatkan stabilitas rune. Proses pembuatan alat rune juga akan mengurangi kesulitan dan meningkatkan tingkat keberhasilan. Aku tidak menyangka dia memiliki inti binatang lembu setan gila. Dikatakan bahwa binatang iblis ini tidak hanya sangat merusak, tetapi pertahanannya juga sangat menakutkan. Tanpa kekuatan yang kuat dari Void Piercing Stage, tidak ada yang berani memprovokasinya. Dari mana dia mendapatkan inti ini? Siapa yang tahu, kemungkinan besar itu berasal dari asosiasi pedagang. Namun, bahkan jika inti dari binatang buas iblis gila ditambahkan, masih akan sulit untuk menyelesaikan rune alat cahaya spiritual. Kerumunan di sekitarnya saling berbisik. Meskipun mereka sudah mengerti mengapa Chuhen membiarkan Su Yurong memperbaiki sendiri semua bahan logam, tidak banyak orang yang optimis tentang hal itu. Bagaimanapun, wilayah Chuhen jelas untuk dilihat semua orang. Selain itu, di wilayah angin tersembunyi, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar tentang master rune kelas lima tingkat tinggi yang mampu membuat rune alat cahaya spiritual. Huh, jadi ini adalah alat tawar-menawar untuk kepercayaan dirimu yang buta. Su Ding Feng mencibir di bawah panggung, matanya meremehkan. Pei Fei Ming memiliki ekspresi malas di wajahnya, tetapi senyuman di sudut mulutnya penuh dengan keceriaan. Dengeng Chuhen mengendalikan api geosentris yang mendominasi untuk memurnikan inti binatang setan gila. Dibandingkan dengan bahan logam lainnya, inti ini sangat sulit untuk dimurnikan. Tentu saja, nyala api geosentris pada akhirnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan nyala api biasa. Setelah sekitar setengah cangkir waktu minum teh, intinya akhirnya mulai meleleh, dan energi iblis yang sangat murni dan sangat besar keluar dari dalam. Sambil berpikir, Chuhen buru-buru melepaskan energi reiki yang lebih kuat. Energi reiki yang kuat membentuk lapisan tipis cahaya kemasan samar, mengumpulkan kekuatan iblis yang telah diekstraksi. Cairan berwarna merah cerah itu seperti darah. Kekuatan iblis terus menyerang energi reiki Chuhen. Cahaya kemasan samar itu seperti lapisan gelembung yang bisa meledak kapan saja. Beberapa orang diam-diam berkeringat untuk Chuhen. Jika dia tidak bisa mengendalikan energi iblis, itu akan sangat memalukan. Namun, situasi yang dikhawatirkan semua orang tidak terjadi. Di bawah penyempurnaan api inti bumi, energi iblis perlahan-lahan menjadi tenang. Dari jauh, energi merah tampak seperti aliran kecil mata air, terang dan agak jahat. Ketika Su Yurong melihat bahwa Chuhen dengan mudah menyelesaikan penyempurnaan inti kristal binatang lembus setan gila, sedikit rasa lega muncul di matanya. Baru saja, di bawah panggung, ketika Chuhen mengatakan bahwa dia ingin dia mencium semua bahan tambahan sendirian, Su Yurong sudah menduga bahwa Chuhen akan menggunakan inti binatang ini. Kemarin di luar kota, dia secara pribadi menyaksikan Chuhen membunuh binatang setan gila. Segera, Su Yurong selesai menyempurnakan materi. Cairan logam berwarna-warni bercampur menjadi satu, memancarkan fluktuasi energi murni, seolah-olah itu adalah gumpalan esensi pelangi. Dengeng! Api geosentris yang dimuntahkan dari kuali api berkaki tiga secara bertahap menyatu kembali ke dalam kuali. Chuhen dan Su Yurong saling memandang, memahami satu sama lain secara diam-diam, dan mulai memadukan cairan logam halus dengan inti kristal binatang lembu setan gila. Gemuruh! Saat kedua jenis cairan energi itu bercampur, udara jelas dikejutkan oleh benturan kekuatan yang relatif besar. Kedua cairan spiritual itu seperti magma yang gelisah, saling tolak-menolak. Namun, Chuhen dan Su Yurong tidak cemas, ini hanya reaksi normal. Sekering! Su Yurong berteriak pelan, dia menjentikan jarinya yang cantik dan ramping, dan mesin terbang emas yang indah terbang seperti kupu-kupu roh. Itu menyatu dengan cairan roh yang gelisah. Udara di udara sedikit bergetar, dan lingkaran cahaya kemasan menyebar seperti riak air. Segera setelah itu, cairan spiritual yang gelisah segera menjadi tenang. Dengan Rune gigi, sebagai titik pemisah, kamu akan mengontrol Rune di depan, kata Chuhen dengan suara yang dalam. Ya! Su Yurong dengan serius menganggupkan kepalanya. Tak lama setelah itu, dia membagi bola cairan spiritual menjadi dua, membiarkan Chuhen mengontrol masing-masing setengahnya. Rune mulai mengembun. Mata Chuhen dan Su Yurong menjadi dingin, dan aura yang lebih kuat dan agung keluar dari tubuh mereka. Rune yang mempesona dengan cepat mengembun, dan pemandangan yang ditampilkan Su Ding Feng dan Pei Fei Ming sebelumnya sekali lagi muncul di depan mata semua orang. Rune yang memenuhi langit melayang di atas platform api bumi seperti kupu-kupu roh yang indah, dan juga seperti bintang yang mempesona. Kecepatan Su Yurong dalam melepaskan Rune sangat cepat, dan bahkan melampaui kecepatan Su Ding Feng. Rune yang padat itu mempesona. Namun, ketika semua orang melihat ke arah Chuhen lagi, mereka langsung tercengang, dan wajah mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Yang mengejutkan semua orang adalah kecepatan Chuhen memadatkan Rune bahkan lebih cepat daripada kecepatan Su Yurong. Apa? Tidak hanya murid klan Su yang terkejut, tetapi bahkan petinggi klan pun terkejut. Akan baik-baik saja jika itu hanya cepat, tetapi proses kondensasi Rune Chuhen sangat stabil, dan bahkan napasnya tidak kacau sama sekali. Ini adalah situasi yang hanya bisa terjadi ketika seseorang mengendalikan Rune telah mencapai level tertentu. Bahkan jika seseorang telah berlatih keras sejak muda selama lebih dari 10 tahun, seseorang belum tentu memiliki tingkat kemahiran seperti itu. Tidak ada yang tahu bahwa Chuhen telah menemukan pohon jalan yang aneh di formasi mata-mata alam semesta berbintang kerajaan kuno Tujuh Jiwa. Dengan bantuan pohon jalanan, Chuhen mampu memahami Rune apapun di ujung jarinya, dan dia telah mencapai tingkat kemahiran. Siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti itu di wilayah angin tersembunyi sebelumnya? Siapa tahu, wilayah angin tersembunyi selalu merupakan perpaduan antara orang baik dan orang jahat, jadi wajar jika beberapa orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Sepertinya kakak senior Yurong punya kesempatan lain untuk membalikkan keadaan. Masih terlalu dini untuk mengatakan hal itu. Menjadi cepat hanya berarti dia memiliki keuntungan dalam hal waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan Rune. Jika itu menuliskan Rune, itu tidak akan mudah. Di pihak Su Ding Feng. Melihat kemahiran Chuhen dengan Rune bahkan lebih tinggi daripada Pei Fei Ming, mata Su Ding Feng berkilat dingin. Aku sudah meremehkan bocah nakal ini. Apa? Apa kamu merasa cemas? Pei Fei Ming, yang berada di samping, bertanya dengan penuh minat. Ini tidak terlalu mengkhawatirkan, Su Ding Feng menghela nafas lega saat rasa dingin di antara alisnya semakin dalam. Mari kita tidak membicarakan fakta bahwa mereka tidak akan dapat menyelesaikan Rune alat cahaya spiritual. Itu hanya hasil imbang. Dalam sekejap mata, seluruh langit di atas platform api bumi diselimuti oleh Rune yang mempesona. Dibandingkan dengan Rune yang dipadatkan oleh Su Ding Feng dan yang lainnya, Rune yang dipadatkan oleh Chuhen dan Su Yu Rong samar-samar berkedip dengan lampu merah yang jahat. Ini adalah hasil penambahan kristal inti dari berserk Demon Oxbeast. Setelah Rune dimasukkan dengan energi iblis, fluktuasi energi yang dipancarkannya jauh lebih stabil. Mereka tidak sekeras sebelumnya, dan lebih mudah dikendalikan. Aku sudah selesai, Su Yu Rong berkata dengan penuh semangat. Aku juga. Hampir di saat yang sama, Chuhen juga mengubah gumpalan cairan roh terakhir menjadi Rune yang indah. Hua! Terengah-engah kejutan terdengar dari bawah platform. Pada langkah ini, jumlah waktu yang dihabiskan Chuhen dan Su Yu Rong sebenarnya sekitar setengah jam lebih sedikit daripada Su Ding Feng dan Pei Fei Ming. Tapi saat semua orang terkagum-kagum, suara yang sangat sumbang tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Salah, dia memadatkan beberapa Rune yang salah, dan urutan penyusunannya juga salah. Saat suara ini terdengar, rasanya seperti sambaran petir yang meledak di hati setiap orang yang hadir. Apa? Ada beberapa Rune yang salah yang dipadatkan Chuhen. Tatapan semua orang, termasuk Su Yu Rong, menyapu ke arah Rune yang telah dipadatkan Chuhen. Benar saja, ada lebih dari sepuluh Rune yang salah, dan banyak diantaranya disusun dalam urutan yang salah. Bajingan, Patriark Su Hao langsung marah. Dia membanting meja dan berteriak, dasar bajingan, kamu pasti diutus oleh seseorang yang mempunyai niat buruk untuk mencelakakan nyawa putriku. Rune-nya salah, dan urutan penyusunannya juga salah. Ini pasti akan menimbulkan reaksi balik dari Rune. Dua tahun lalu, Su Hao menjadi seperti itu karena serangan balik dari Rune. Sekarang, ketika dia melihat situasi ini, dia sangat ingin melindungi putrinya. Tanpa membedakan mana yang benar dan salah, ia memutuskan bahwa Chuhen adalah orang tak tahu malu yang dikirim oleh Su Ding Feng untuk dengan sengaja menyakiti Su Yu Rong. Tujuannya adalah mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Su Yu Rong, dan untuk mencegah masalah di masa depan. Namun, Su Ding Feng sendiri terkejut. Dia tidak mengatur agar Chuhen melakukan hal seperti itu. Kemudian, tatapannya beralih ke Tetua Kedua dan Tetua Ketiga. Mungkinkah itu ide mereka? Benar saja, semakin tua, semakin bijak. Namun, Penatua Kedua dan Penatua Ketiga percaya bahwa Su Ding Feng lah yang melakukannya. Di tengah keterkejutan mereka, mereka mengangguk setuju. Su Ding Feng memang orang yang memiliki perbuatan besar. Dia sebenarnya berhasil melakukan ini. Mendukung dia untuk menjadi patriar klan Su bukanlah keputusan yang buruk. Di sisi lain, Su Hao, yang sangat cemas, bergegas menuju platform api bumi. Namun, tidak ada yang menyangka Su Yurong tiba-tiba menghentikannya. Ayah, jangan mendekat. Rong, R, cepat hapus semua Rune, cepat. Su Hao tidak ingin melihat bencana yang menimpannya menimpa Su Yurong. Jika dia menghilangkan Rune sebelum tanda alat diukir, masih ada peluang untuk menyelamatkan situasi. Namun, Su Yurong menggelengkan kepalanya dengan tekat. Mata indahnya menatap lurus ke arah Chuhen yang tampak tenang. 362. Baru saja, di bawah panggung, saya berjanji kepada Chuhen bahwa tidak peduli situasi apa yang tidak dapat dipahami yang terjadi dalam proses pemurnian, saya akan memilih untuk mempercayainya. Pada saat ini, Su Yurong ternyata sangat tenang. Terutama ketika dia melihat mata Chuhen yang juga tenang, dia semakin yakin bahwa dia tidak akan menyakitinya. Omong kosong. Su Hao sangat gelisah. Dibandingkan yang lain, dia bahkan lebih gelisah dan cemas. Tidak ada yang tahu lebih baik daripada Su Hao betapa seriusnya konsekuensinya jika Rune menjadi bumerang. Dia sudah menjadi cacat, jadi dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Su Yurong. Ronger, berhentilah main-main. Kamu tidak menginginkan posisi pemimpin klan lagi. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Su Hao akan begitu khawatir. Namun, tatapan Su Yurong masih tegas. Bibir merahnya sedikit terbuka, dan suaranya menjadi lebih tegas. Ayah, percayalah putrimu tidak akan salah menilai seseorang saat dia selesai berbicara. Pandangannya kembali ke Chu Han, dan dia berkata, hubungkan formasi. Hubungkan formasi. Dua kata tegas itu menyebabkan Su Hao dan yang lainnya terkejut. Hati tenggelam ke dasar. Tidak, mata Su Hao terbuka lebar saat dia mencoba membujuknya. Namun, Su Yurong telah menghubungkan Rune yang menyelimuti langit. Pola cahaya perak yang setipis halus bergabung satu sama lain. Rune itu terhubung dari depan ke belakang. Chu Han mengangkat alisnya. Dia tidak ragu untuk menghubungkan Rune juga. Dalam sekejap, jaring cahaya yang menyilaukan dan aneh menyelimuti langit di atas platform api bumi. Itu muncul di depan mata semua orang. Bas, bas. Detik berikutnya, jaring Rune yang terhubung bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ruangan itu sedikit bergetar saat aura mengejutkan menyebar. Saat mereka melihat ini, semua murid klansu dengan cepat mundur. Murid semua orang menyusut. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Rune akan melakukan serangan balik dan memicu ledakan energi yang mengerikan dan merusak, kekuatan yang dipancarkan sebenarnya dengan cepat ditarik kembali. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa cahaya ilusi di antara Rune berkedip dengan murni dan suci. Kilau emas. Apa? Deh, formasi berhasil dihubungkan. Bagaimana ini mungkin? Seluruh lapangan platform api bumi jatuh ke dalam atmosfer yang aneh. Ini termasuk Su Hao, Tetua Agung, Tetua Kedua, dan semua petinggi klansu lainnya. Su Ding Feng dan Pei Fei Ming saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Formasi berhasil dihubungkan, yang berarti tidak ada masalah dengan susunan Rune. Selanjutnya, dia bisa mengukir Rune menjadi pola alat. Namun, Rune yang dipadatkan Chu Hen dan cara penyusunannya jelas berbeda dari yang diketahui semua orang. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ada pengaturan lain dari pola alat cahaya spiritual? Meski terkejut, Su Hao menghela nafas lega. Meskipun dia adalah kepala klansu, dia masih ketakutan sampai tangannya gemetar. Di platform api bumi, kulit Su Yurong juga sedikit pucat, detak jantungnya meningkat pesat. Lalu, dia menatap Chu Hen dengan senyum santai. Kau membuatku takut setengah mati. Terlepas dari apakah dia percaya pada Chu Hen atau tidak, dalam situasi seperti itu sekarang, jika itu orang lain, hati sanubari mereka pasti akan sangat gugup. Lagi pula, belum pernah ada orang yang mencoba susunan Rune semacam ini sebelumnya. Untungnya, Su Yurong tidak mempercayai orang yang salah. Chu Hen menjawab dengan senyuman setuju. Su Yurong bisa dikatakan menggunakan nyawanya sebagai taruhan. Fakta bahwa Su Yurong, sebagai seorang wanita, berani melakukan ini sungguh mengagumkan. Mari kita istirahat sejenak dan mulai mengukir pola alatnya. Kata Chu Hen. Su Yurong menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Selesai. Tidakkah kamu ingin istirahat lebih lama? Tidak perlu. Su Yurong memahami bahwa keseluruhan keterampilan dia dan Chu Hen lebih rendah daripada keterampilan Su Ding Feng dan Pei Fei Ming. Waktu yang dibutuhkan untuk mengukir pola alat pasti lebih dari keduanya. Oleh karena itu, bagi dia dan Chu Hen, setiap detik yang tersisa sangatlah berharga. Tentu saja, mereka tidak bisa membuang waktu untuk istirahat. Kemudian, dengan lambayan lengan Chu Hen, pedang baja di sampingnya terbang dan melayang di udara di antara mereka berdua. Tanpa penundaan, ekspresi Su Yurong menjadi sangat serius. Dia mulai mengendalikan susunan rune ke arah pedang baja dan mulai mengukir pola perkakas pada pedang. Pola aneh yang seterang helai rambut perlahan dan pasti menyebar di tubuh pedang. Dibandingkan dengan kecepatan Su Ding Feng sebelumnya, kecepatannya hampir sama. Keduanya tidak memiliki keahlian tingkat tinggi dalam membuat alat dan ahli Tato. Oleh karena itu, apakah mereka berhasil menyelesaikan pola alat cahaya spiritual bergantung pada Chu Hen? Seseorang yang hanya seorang ahli Tato tingkat 5. Waktu perlahan berlalu. Kecepatan pola alat ukiran Su Yurong menjadi semakin lambat, sementara dupa di bawah platform menjadi semakin pendek. Rune indah yang memenuhi platform api bumi seperti kupu-kupuroh, seperti bintang, bersinar terang. Suasana di arena hening dan aneh. Setelah melihat situasi ini, banyak raguan muncul di hati Su Ding Feng. Dia sebelumnya mengira bahwa Chu Hen adalah seseorang yang diatur oleh tetua kedua dan ketiga, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Menarik. Pei Fei Ming mengusap dagunya sambil dengan acuh-ta'acuh tersenyum penuh minat. Saya tidak pernah menyangka bahwa pola alat cahaya spiritual dapat diatur sedemikian rupa. Orang ini memang memiliki beberapa kemampuan. Alis Su Ding Feng berkerut saat dia berbicara dengan suara rendah, Saudara Pei, mengapa kamu mencoba meningkatkan moral orang lain? Badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh seorang ahli tato kelas lima tingkat lanjut? Pei Fei Ming tersenyum dan berkata, Saudara Su tidak perlu khawatir. Berdasarkan kecepatan mereka saat ini, saya khawatir mereka tidak akan dapat menyelesaikan susunan pola alat cahaya spiritual dalam waktu yang ditentukan. Setelah sekian lama, di bawah berbagai tatapan orang banyak, Su Yurong akhirnya selesai mengukir Rune terakhir yang dia kendalikan. Fiuh! Saat dia menghembuskan napas dalam-dalam, tubuh dan pikirannya langsung terasa jauh lebih rileks, seolah beban di pundaknya telah terangkat. Namun relaksasi ini hanya berlangsung sesaat. Su Yurong melihat ke arah dupa di atas meja di bawah platform, hanya untuk melihat bahwa lebih dari setengahnya telah terbakar. Waktu yang diberikan Su Yurong kepada Cu Hen kurang dari dua jam. Namun, hal ini tidak dapat membantu. Bagaimanapun, jumlah Rune yang dikendalikan Su Yurong sedikit lebih banyak daripada Su Ding Feng. Meskipun berpacu dengan waktu, dia masih memiliki waktu lebih banyak daripada lawannya. Cu Hen! Suara Su Yurong membawa sedikit permintaan maaf. Cu Hen dengan ringan tersenyum, serahkan sisanya padaku. Setelah berbicara, Cu Hen segera mulai mengukir Rune yang dia kendalikan. Dengeng dengungan! Aliran fluktuasi energi yang tidak jelas menyebar dari pedang baja halus. Pola perkakas yang cerah dan mempesona berkembang di badan pedang, tampak seperti karakter kuno yang misterius. Cu Hen tidak memiliki banyak pengalaman di bidang penyempurnaan alat. Dapat dikatakan bahwa pengalamannya sangat sedikit. Satu-satunya saat dia menyelesaikan Rune alat roh surgawi bersama Yuda, Wen Hong, dan Zhu Tong adalah di persekutuan master Rune dinasti bintang suci. Namun, pengalaman itu telah banyak membantu Cu Hen. Setelah menyelesaikan tugas yang sulit, akan lebih mudah untuk melakukan tugas yang relatif sederhana. Dibandingkan dengan Celestial Spirit Tool Rune, Spiritual Light Tool Rune masih satu atau dua level lebih rendah. Selain itu, inti kristal binatang lembu setan gila telah diintegrasikan ke dalam bahan tambahan, sehingga Rune jauh lebih stabil dan lebih mudah dikendalikan. Hal lain yang sangat penting adalah Rune alat cahaya spiritual yang diatur Cu Hen telah ditingkatkan oleh pemimpin klan Lei Huan. Rune alat cahaya spiritual lebih lengkap, dan tulisannya lebih halus daripada milik Su Ding Feng dan Pei Fei Ming. Meski begitu, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada perbedaan dua tingkat antara Cu Hen dan Pei Fei Ming. Perbedaan level dengan cepat menyebabkan kecepatan Cu Hen melambat. Waktunya semakin sedikit, sungguh membuatku cemas. Tetua agung klan tersebut agak gelisah saat dia menatap lekat-lekat pada situasi di platform api bumi. Emosi yang rumit memenuhi wajah Su Hao. Pada saat ini, dia secara alami tahu bahwa dia telah salah menyalahkan Cu Hen, menyebabkan dia sedikit banyak merasa menyesal di dalam hatinya. Namun, bahkan dia tidak tahu apakah Cu Hen akan berhasil menyiapkan Rune alat cahaya spiritual. Seluruh tempat itu sunyi. Hati semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Tangan Su Yurong yang seperti batu giok terkepal erat, wajah cantiknya tegang, dan alisnya yang halus sedikit dirajut. Dia harus mengakui bahwa ketika dia melihat Su Ding Feng dan Pei Fei Ming berhasil menyelesaikan Rune alat cahaya spiritual, dia praktis putus asa. Bahkan ketika dia naik ke platform api bumi bersama Cu Hen, dia berpikir bahwa tidak ada kesempatan baginya untuk berubah. Situasi sekitar. Tapi sekarang, Cu Hen telah memberinya harapan untuk menebus situasi tersebut. Meskipun harapan ini tidak terlalu besar, dia masih dipenuhi rasa terima kasih kepada Cu Hen. Waktu tanpa disadari berlalu, dan Dupa semakin pendek. Tinggal kurang dari satu jam lagi. Masih ada setengah jam lagi. Tinggal 15 menit lagi. Tatapan semua orang terus bergerak bola bali antara Dupa dan Cu Hen. Beberapa orang berharap Dupa akan terbakar lebih lambat. Yang lain berharap waktu akan berakhir secepat mungkin. Aura yang dilepaskan oleh pedang baja halus semakin kuat dan kuat, dan Rune yang dikendalikan Cu Hen menurun. Di saat yang sama, kecepatannya juga menjadi semakin lambat. Akhirnya, hanya ada satu pukulan yang tersisa dari Rune alat cahaya spiritual. Dan hanya tersisa satu percikan api dari Dupa tersebut. Cu Hen sudah berpacu dengan waktu. Pada saat ini, hati setiap orang tegang, dan setiap saraf berada dalam kondisi yang sangat tegang. Su Hao, tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga. Para eselon atas keluarga Su semuanya mengerutkan kening. Bahkan Pe Fe Ming telah menarik sikap Sembrono dan main-mainnya dari sebelumnya. Tentu saja, yang paling cemas adalah Su Ding Feng dan Su Yurong. Apakah hasilnya itu akan menentukan kepada siapa posisi Patriark akan jatuh? Pada saat ini, percikan terakhir Dupa di dalam kuali meredup, dan gumpalan asap hijau samar-samar menghilang. Itu padam, waktunya telah habis. Banyak anggota keluarga yang berada di pihak Su Yurong juga padam. Wajah semua orang langsung menampakkan ekspresi penyesalan dan penyesalan. Pada akhirnya mereka gagal. Sementara itu, Su Ding Feng, tetua kedua, tetua ketiga, dan yang lainnya semuanya tersenyum bangga di wajah mereka. 363. Gemuruh. Tepat ketika semua orang yang hadir berpikir bahwa Su Ding Feng akan menjadi orang yang mati dalam kompetisi hari ini, pola alat yang panjang dan sempit yang seterang bintang di malam hari menghasilkan pukulan yang sangat kuat dan tajam pada pedang baja halus dan pedang. Seiring dengan gumpalan asap terakhir yang telah benar-benar hilang, sebuah tanda cahaya kemasan yang sangat menyilaukan muncul dari pedang baja. Ketajaman yang menakjubkan menyelimuti seluruh tempat. Cahaya yang seperti sinar matahari menyebabkan pupil semua orang mengecil. Ini. Sukses. Dengeng dengungan. Rune cahaya yang menyilaukan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pedang baja yang melayang di atas platform api bumi berkedip-kedip dengan cahaya spiritual yang menyilaukan, seolah-olah pedang itu telah direndam dalam pancaran sinar matahari. Lingkaran cahaya emas mengalir di sekitar pedang, menyebabkan aliran udara di sekitarnya sedikit bergetar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang benar-benar tercengang. Senyuman di wajah Su Ding Feng dan Pei Fei Ming langsung membeku. Mata suram Patriark Su Hao sekali lagi mengungkapkan cahaya kejutan yang menyenangkan. Mata indah Su Yurong bergetar saat tangannya yang seperti batu giok dengan lembut menutupi bibir kemerahannya. Dia bingung harus berbuat apa. Wuss. Aura dingin yang menusuk keluar dari tubuh Chu Hen. Dia berdiri dan dengan jentikan telapak tangannya, pedang cahaya spiritual tersedot ke tangannya. Dia berteriak dengan suara keras, pedang cahaya spiritual telah selesai. Tetua Klansu, tolong periksa pedangnya. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, pedang tajam berharga itu seperti seberkas cahaya yang menembus langit berbintang. Itu menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya saat terbang menuju petinggi Klansu. Grand Elder dengan berani melangkah maju dan mengulurkan tangan. Auranya stabil seperti gunung. Wuss. Bersamaan dengan lingkaran riak yang tersebar di angkasa, pedang cahaya roh dipegang erat di tangannya. Pedang yang bagus, itu benar-benar pedang yang bagus. Haha. Grand Elder memegang pedang di satu tangan dan mengelus jenggotnya dengan tangan lainnya. Dia berulang kali menganggup dan memuji. Segera setelah itu, para murid Klansu yang mendukung Su Yurong bersorak gembira. Semua orang bersorak serempak dan tepuk tangan meriah melanda seluruh tempat. Haha. Bagus sekali. Jadi hasilnya seri. Kakak senior Yurong masih punya kesempatan. Haha. Su Yurong juga berdiri, matanya dipenuhi senyuman santai saat dia melihat ke arah ayahnya, Su Hao. Yang terakhir menghela nafas lega, dan membalas senyuman pujian. Tunggu. Saat itu, penatua kedua yang berwajah muram berteriak dengan suara yang dalam. Pemenang kompetisi hari ini adalah Su Ding Feng. Apa? Penonton gempar. Su Seng, apa maksudmu? Apakah Anda berbohong melalui gigi Anda? Grand Elder mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara tegas, semua orang dengan jelas melihat bahwa kedua belah pihak telah berhasil menyiapkan rune alat cahaya spiritual. Mengapa Su Ding Feng adalah pemenangnya? Huff. Penatua kedua Su Seng dengan dingin tertawa, memang benar bahwa kedua belah pihak telah menyelesaikan rune alat cahaya spiritual mereka, tetapi tim Su Ding Feng telah menghabiskan lebih sedikit waktu, memimpin tim Su Yurong setengahnya. Satu jam. Oleh karena itu, mudah untuk membedakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ucapan Su Seng menimbulkan kegemparan di antara penonton. Ada yang mendukung, ada pula yang menentang. Namun, tetua agung tampaknya tidak peduli sedikitpun, dan tertawa dengan nada menghina. Hehe, Su Seng, kamu benar-benar bodoh menggunakan metode seperti itu untuk membandingkan. Karena itu masalahnya, coba lihat, partner Su Ding Feng adalah master rune peringkat tinggi kelas 7, sedangkan partner Su Yurong hanya di kelas 5. Pada akhirnya, kedua belah pihak berhasil menyelesaikan rune alat cahaya spiritual mereka. Antara Su Ding Feng dan Su Yurong, siapa yang lebih menonjol? Siapapun yang memiliki mata akan tahu. Wuss. Kata yang bagus. Tetua agung memang benar, dan kakak perempuan Yurong 2 tahun lebih muda. Pemenangnya adalah Su Yurong. Dalam sekejap, penonton mulai membandingkan keduanya dalam berbagai aspek sehingga membuat suasana menjadi ricuh. Tetua agung dan tetua kedua tidak menyerah satu sama lain, dan suasana di kedua sisi tampak menjadi tegang. Namun, pada saat ini, di platform api bumi, Chu Hen tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, jika Anda ingin tahu siapa pemenangnya hari ini, caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu melihat pedang cahaya spiritual siapa yang lebih kuat untuk mengetahui segalanya. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang di klan Su terkejut. Tatapan semua orang tertuju pada pedang cahaya spiritual di tangan tetua agung dan tetua kedua. Memang benar, topik hari ini sangat bagus. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tentu saja bergantung pada kualitas senjatanya. Setelah hening beberapa saat, tatapan Grand Elder berubah dingin, dan dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas tetua kedua. Niat dingin juga keluar dari tubuh tetua kedua saat dia mengangkat pedangnya dan menghadapi serangan itu secara langsung. Dengeng dengungan. Lapisan gelombang udara bergetar di udara. Pedang cahaya spiritual di tangan tetua agung mengalir dengan lingkaran cahaya kemasan, sedangkan pedang cahaya spiritual tetua kedua dikelilingi oleh untayan cahaya kemasan. Kedua pedang yang sangat tajam itu masing-masing mengeluarkan serangkaian bayangan pedang yang cemerlang. Kemudian, di bawah tatapan gugup semua orang, mereka saling bersilangan dan bertabrakan dengan kuat. Boom! Kekuatan kuat berkumpul dan tiba-tiba meledak, dan cahaya kemasan menyilaukan muncul dari antara keduanya. Angin kencang bertiup, menimbulkan debu di udara. Batu bata di bawah kedua kaki itu langsung meledak menjadi tumpukan puing batu yang padat. Tabrakan kedua pedang cahaya spiritual itu seperti konfrontasi antara dua aurora. Akibat kekacauan melanda, dan orang-orang di sekitarnya terguncang hingga mundur. Ding! Suara tajam memasuki telinga semua orang, menyebabkan hati mereka bergetar. Pedang yang bersinar tiba-tiba terbang, menggambar parabola di udara, dan kemudian dengan lembut jatuh ke tanah. Ini! Desis! Pemandangan di depan mereka membuat semua orang menghirup udara dingin. Pedang cahaya spiritual di tangan tetua kedua hanya tersisa setengahnya, sedangkan pedang di tangan tetua pertama masih sama bagusnya seperti sebelumnya, berkedip-kedip dengan cahaya pedang yang tajam. Kejutan melonjak di wajah semua orang. Su Hao, Su Yurong, Su Ding Feng, Pei Fei Ming, dan yang lainnya sangat terkejut. Pada saat ini, mata semua orang dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam saat mereka melihat Ju Han. Dua pengaturan berbeda dari rune alat cahaya spiritual benar-benar menghasilkan hasil yang begitu besar. Siapa sebenarnya orang ini? Dia jelas hanya seorang master rune tingkat lanjut kelas 5, tapi dia mampu menggunakan rune alat cahaya spiritual hingga tingkat yang mengejutkan. Namun, kenyataannya, bahkan Ju Han sendiri sangat terkejut. Dia tahu bahwa rune alat cahaya spiritual setelah modifikasi pemimpin klan Lei Huan lebih sempurna dan lebih kuat, tetapi dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat. Itu sebenarnya jauh lebih kuat daripada tul rune asli. Namun, Ju Han tidak mengungkapkan pikiran di dalam hatinya. Dia berbalik ke samping dan tersenyum pada Su Yurong, yang tidak jauh dari sana, dan berkata, Aku bilang aku tidak akan membiarkanmu kalah. Sekarang kamu harus percaya padaku. Su Yurong juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan wajahnya dipenuhi rasa terima kasih. Hahaha. Melihat separuh pedang di tangan tetua kedua, tetua agung sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Su Seng, apa lagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wajah tetua kedua muram, dan urat di lengannya yang memegang separuh pedang menonjol. Di belakangnya, tetua ketiga, Su Ding Feng, Pei Fei Ming, dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sangat buruk. Demi kompetisi hari ini, mereka bisa dikatakan sudah mempersiapkan diri dengan matang dan berusaha keras. Mereka tidak hanya menghabiskan banyak uang untuk menyuap banyak orang jenius di bidang penyempurnaan artefak, mereka bahkan mengundang Pei Fei Ming, salah satu rune master jenius terbaik dari generasi muda di wilayah angin tersembunyi, untuk datang dan membantu. Awalnya, mereka mengira posisi Patriark sudah ada di tas. Siapa sangka seorang Cu Hen akan muncul entah dari mana, langsung menghancurkan rencana yang telah mereka rencanakan selama ini. Patriark, Grand Elder memandang Su Hao, yang tidak jauh darinya. Memahami niat Grand Elder, Su Hao, yang juga sangat emosional, menganggukkan kepalanya dan berkata dengan keras, Dengan ini saya mengumumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Patriark baru keluarga Su adalah putri saya, Su Yurong. Petik 2. Tunggu. Tanpa menunggu Su Hao selesai berbicara, tetua kedua Su Seng segera berteriak padanya untuk berhenti. Suaranya tegas dan matanya dipenuhi kilatan yang tidak menyenangkan. Su Hao, kamu tidak lagi berhak memutuskan siapa pemimpin klan ini. Apa katamu? Mata Su Hao menjadi gelap, dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Hef, kataku, apapun yang terjadi hari ini, bukan giliran Su Yurong yang menjadi Patriark. Suara sedingin es itu menembus seperti anak panah yang tajam, dan menembus gendang telinga semua orang. Tetua ketiga, Su Ding Feng, dan yang lainnya juga mengubah sikap mereka yang biasa dan melepaskan aura jahat. Suara mendesing. Detik berikutnya, banyak murid keluarga Su di belakang mereka semua menghunus pedang dan pedang mereka, memicu aura pembunuh yang pekat. Perubahan mendadak ini membuat semua orang lengah. Su Hao, tetua pertama, dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Yang pertama berteriak dengan marah, Su Seng, Su Xing, Su Ding Feng, beraninya kalian bertiga. Beraninya kamu memberontak melawan atasanmu dan merencanakan pemberontakan. Pemberontakan. Su Seng mencibir dan berkata dengan nada meremehkan dan mengejek, Su Hao, lihat dirimu sekarang. Hak apa yang Anda miliki untuk menjadi Patriark keluarga Tuhan? Kami tidak berencana mengambil tindakan secepat itu, namun Anda memaksa kami melakukannya. Huff, Su Seng, menurutku kaulah yang ingin menjadi Patriark, bukan? Anda mengatakannya dengan baik, Anda mendukung Su Ding Feng, tetapi Anda hanya menggunakan dia sebagai boneka. He he, benar atau tidaknya, tidak ada hubungannya denganmu. Anda hanya perlu menyerahkan posisi Patriark. Bajingan, mata Su Hao menjadi dingin saat dia berteriak, apa menurutmu aku tidak siap sama sekali. Suara mendesing. Begitu dia selesai berbicara, murid keluarga Su merobek pakaian biasa mereka dan memperlihatkan baju pelindung mereka. Masing-masing dari mereka memegang pedang tajam, pedang, tombak, dan tombak, dan memancarkan aura pembunuh yang meningkat. Kami bersumpah untuk melindungi Patriark dengan nyawa kami. Dalam sekejap, kawasan itu dipenuhi suasana mencekam. 364. Perkembangan segala sesuatunya penuh liku-liku. Perkelahian sengit hampir terjadi. Awalnya, aturan persaingan memperebutkan posisi kepala keluarga telah ditetapkan oleh para pemimpin senior keluarga Su. Tapi karena alasan Cu Hen gangguan, rencana penatua kedua, penatua ketiga, dan Su Ding Feng yang dipersiapkan dengan cermat langsung hancur. Mereka mengira hasil terburuk adalah hasil imbang. Setidaknya akan ada peluang untuk kembali lagi di masa depan. Siapa yang mengira bahwa Cu Hen akan membantu Su Yurong membalikkan keadaan dan menggagalkan ambisi liar Su Ding Feng dalam satu gerakan. Namun, karena hal inilah tetua kedua menjadi sangat marah. Tim di kedua sisi segera mengangkat pedang, tombak, dan tombak mereka, dan suasana tegang menyelimuti seluruh penonton. Ham, Su Hao, kamu sudah bersiap untuk itu. Tetua kedua, Su Seng, memiliki senyum kejam di wajahnya. Melihat orang-orang di belakang Su Hao, dia agak terkejut. Su Hao dengan dingin menatapnya dan berkata, Su Seng, aku sudah tahu bahwa kamu tidak akan tahu tempatmu. Jika Anda benar-benar memikirkan kepentingan klan, saya bisa melepaskan posisi saya sebagai kepala klan. Tetapi Anda hanya melakukannya demi keuntungan pribadi. Klan hanya akan hancur di tangan beberapa dari kalian. Diam, Su Seng berteriak, Ham, Su Hao, jangan bicara omong kosong di depanku. Meskipun Anda sudah mempersiapkannya, lalu bagaimana? Saya katakan hari ini, apapun yang terjadi, Anda tidak bisa terus duduk nyaman sebagai kepala keluarga. Dalam situasi saat ini, pihak Su Ding Feng lebih unggul. Penatua kedua Su Seng dan penatua ketiga Su Xing keduanya ahli dalam alam penusup kekosongan. Sedangkan untuk pihak Su Hao, hanya tetua pertama yang memiliki kekuatan alam penusup kekosongan. Situasi hari ini sangat serius bagi pihak Su Hao. Su Hao secara alami mengetahui hal ini. Dua tahun yang lalu, dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi seorang ahli tato spiritual. Saat itu, dia hanya perlu mengatur formasi spiritual, yang cukup untuk menekan seluruh keluarga. Sekarang, budidaya Su Hao telah hancur, sementara kekuatan penatua kedua Su Seng telah meroket, mencapai tingkat peringkat kedua dari alam penusup kekosongan. Dengan bantuan penatua ketiga Su Xing dari peringkat pertama alam penusup kekosongan, keluarga Su benar-benar tidak dapat menemukan siapapun yang dapat menekan mereka. Tetua kedua, jangan sia-siakan nafasmu pada mereka. Su Ding Feng sudah lama mendambakan posisi patriark. Sekarang dia tinggal selangkah lagi, dia seperti anak panah di tali busur yang harus dilepaskan. Wajah Su Hao menjadi gelap. Anak tidak berbakti, kamu benar-benar akan melakukan makar. Huff! Orang bijak tunduk pada keadaan. Saya sudah tahu bahwa Anda tidak akan pernah menyerahkan posisi patriark kepada saya. Anda hanya memiliki putri Anda yang berharga di hati Anda. Saya, Su Ding Feng, tidak akan pernah tinggal di bawah atap orang lain. Kata yang bagus. Tetua kedua, Su Seng, melambaikan tangannya dan mengucapkan satu kata. Bunuh. Bunuh. Dalam sekejap, perang internal keluarga Su akhirnya meletus. Cahaya pedang dan bayangan pedang muncul ke segala arah. Saudara kemarin, musuh bebuyutan hari ini. Lindungi patriark. Aura tetua agung Sukai tiba-tiba naik, dan dia tidak berbicara lebih jauh sebelum mengangkat tangannya untuk membentuk serangan telapak tangan yang sangat sombong yang menamparkan ke arah tetua kedua Su Seng. Bajingan, selama aku, Sukai, ada di sini, maka posisi patriark tidak akan pernah menjadi milik kalian semua. Gemuruh. Kekuatan Yuan sejati yang tak terbatas dan padat melesat bagaikan banjir, menimbulkan gelombang riak di udara. Saat kekuatan ganas itu menekan ke bawah, orang-orang di sekitarnya terguncang hingga terus-menerus mundur. Heh, Su Seng mencibir dengan nada menghina. Sukai, apa menurutmu aku takut? Su Seng menggerakkan kaki kanannya, dan dengan, bang, batu bata di bawah kakinya langsung hancur menjadi bubuk. Tangan kanannya tiba-tiba terulur, lima jari ditekuk, dan satu tangan membentuk cakar. Ia merobek udara, dan langsung menghadapi serangan telapak tangan hebat dari tetua Sukai. Boom! Dua ahli puncak Void Piercing Realem bentrok langsung, memicu ledakan dahsyat yang sebanding dengan tabrakan hebat dua gunung. Chaotik Tru Yuan melonjak seperti gelombang pasang, dan gelombang kejut yang mengerikan berguncang ke segala arah. Dengan keduanya sebagai pusatnya, tanah segera terbelah menjadi retakan yang gelap dan dalam. Dari atas ke bawah, teriakan perang keluarga Su mengguncang langit. Su Yu Rong, yang berada di platform api bumi, panik. Dia pertama kali berjalan ke sisi Chu Han, dan dengan cemas berkata, Chu Han, cepat pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Su Yu Rong buru-buru melepaskan gumpalan energi Reiki, yang mengembun menjadi bayangan pedang padat di telapak tangannya, dan menyapu ke arah posisi Su Hao. Segalanya tidak sama seperti sebelumnya. Patriar keluarga Su tidak dapat lagi hidup tanpa perlindungan orang lain. Kamu anak kecil, sebelum Chu Han menyelesaikan setengah kalimat, pihak lain buru-buru meninggalkan Peron. Bilahnya berkilat, dan bayangan tombaknya terasa dingin. Satu demi satu, murid keluarga Su ditebas oleh pedang mantan rekan mereka. Hati manusia serakah, dan perjuangannya kejam. Namun, di mana ada orang, di situ ada perjuangan. Meluasnya hasrat sudah cukup untuk mendorong banyak orang tidak mengenali keluarga mereka sendiri. Melihat Su Seng menahan Sukai, wajah tetua ketiga Susing menunjukkan senyuman sinis. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke Patriar Su Hao. He he, Su Hao, hari-hari baikmu telah berakhir hari ini. Dengeng. Cahaya merah darah muncul dari tubuh Susing, dan dia dengan agresif bergegas menuju Su Hao. Lindungi Patriar. Beberapa murid setia keluarga Suburu-buru memblokir di depan Su Hao, dan mengangkat pedang berharga di tangan mereka untuk menusuk Susing. Cahaya pedang yang cepat dan ganas menciptakan bunga pedang yang indah di udara. Gerakan pedang yang berurutan seperti cahaya yang mengalir dan bayangan terbang yang menelusuri ribuan tahun yang lalu. Mereka sangat mengancam dan mematikan. Namun, mereka tidak menghadapi orang lain, melainkan tetua ketiga dari keluarga tersebut, seorang ahli alam penusuk kekosongan yang asli. Hei, melebih-lebihkan dirimu sendiri. Susing tertawa dengan nada menghina, dan segera, cahaya merah darah di telapak tangannya melonjak, mendidih seperti air mendidih, dan aura yang sangat berbahaya dan merusak keluar dari tubuhnya. Telapak awan setan. Kekuatan ganasnya seperti gunung yang runtuh. Jejak telapak tangan berwarna merah darah meluas tanpa batas, seperti tembok kota yang dibombardir. Bang! Sebuah kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan bersiul. Bersamaan dengan beberapa jeritan yang menyedihkan, para murid klansu terlempar. Semuanya muntah darah saat tulang rusuk mereka hancur. Mereka jatuh tanpa daya ke tanah, tidak mampu bangkit kembali. Ekspresi Suhau berubah, dan matanya hampir mengeluarkan api karena marah. Hei hei, penatua ketiga Susing tertawa semakin bangga, mengembunkan telapak tangannya, dan cahaya merah darah yang gelisah dengan cepat berkumpul di tangannya. Aku benar-benar minta maaf, mengingat hubungan kita di masa lalu, tetua ini akan mengirimmu ke surga dengan satu telapak tangan. His! Pada saat ini, kekuatan angin yang tergesa-gesa menyerang dari belakang Susing. Jangan berani-berani menyakiti ayahku. Huff! Wajah Susing menunjukkan banyak ejekan, dan dia berbalik untuk menamparkan. Bang, lingkaran cahaya merah bermekaran di udara, dan kekuatan dahsyat mengalir turun. Tubuh halus suyurong bergetar, dan bayangan pedang yang dibentuk oleh energi reiki di tangannya langsung hancur. Dia sendiri juga dikirim terbang, dan hanya berhasil menstabilkan tubuhnya setelah mundur lebih dari 10 atau 20 meter. Darah melonjak, dan wajah cantiknya langsung menjadi sepucat kertas. Huff! Gadis terkutuk, kamu ingin menyerangku secara diam-diam hanya dengan kemampuan kecil ini. Bagus! Sekarang, aku akan mengirimmu ayah dan anak perempuan bersama-sama di jalan menuju neraka, agar kalian bisa menemani satu sama lain. Begitu dia selesai berbicara, Susing membangkitkan aura yang kuat dan dingin, dan bergegas menuju suyurong. Mata suhau hampir keluar, dan dia terkejut sekaligus marah. Berhenti! Berhenti! Apakah itu mungkin? Senyuman Susing menjadi semakin ganas, dan cahaya merah darah yang tebal berkumpul di telapak tangannya seperti nyala api. Telapak tangan ini memiliki kekuatan untuk membelah gunung, dan itu cukup untuk membunuh suyurong di tempat. B asteris jingan, kamu berani. Penatua Agung Sukai juga sangat marah, dan matanya merah darah. Pada saat ini, ada jarak antara dia dan suyurong, dan selain itu, dia ditahan oleh penatua kedua suseng, jadi dia tidak dapat melarikan diri dalam sekejap. Dia hanya bisa menyaksikan pemandangan mengerikan itu akan terjadi. Kekuatan telapak tangan destruktif yang mengerikan menutupi langit, dan suyurong sudah bisa merasakan langkah kaki dewa kematian mendekat dengan cepat. Raungan marah ayahnya suhao, tetua Agung, dan yang lainnya perlahan-lahan menjadi samar, dan aura kematian menyelimuti suyurong sepenuhnya. Namun, pada saat ini, cahaya perak yang terang dan indah mengalir dengan tenang melintasi udara. Dalam sepersekian detik, cahaya yang mengalir itu seperti bintang yang berkelap-kelip di malam hari, dan langsung menyapu di depan suyurong. Boom! Suara keras yang sebanding dengan badai petir meledak di udara, dan seperti badai, aliran udara yang mengamuk menyapu ke segala arah di depan suyurong. Cahaya merah pekat berwarna darah dan cahaya berwarna hitam yang mendominasi seperti dua aliran gunung yang saling bersilangan. Angin kencang bertiup, dan aura kacau dan dahsyat menyebabkan batu bata dan tanah di tanah hancur sedikit demi sedikit. Partikel debu halus yang menempel di wajahnya terasa sakit seperti pisau. Pupil mata setiap orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan hati semua orang bergetar. Mereka melihat suyurong, yang seharusnya mati, masih berdiri di posisi semula, rambut dan gaun indahnya berkibar tertiup angin. Mata indah suyurong bergetar, dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Beberapa meter di depannya, berdiri sesosok tubuh muda yang agak kurus. Seluruh tubuh sosok ini dikelilingi oleh cahaya hitam pekat. Dia menghadap Su Xing, dan lengan kiri yang kuat itu, seperti penjepit besi, dengan kuat menggenggam lengan kanan tetua ketiga keluarga Su. Pena tua ketiga, yang begitu agresif beberapa saat yang lalu, langsung ditekan. Ini. Mata semua orang yang hadir membulat, dan mereka menjadi pucat karena ketakutan. Menggunakan metode ini untuk secara langsung menerima serangan Su Xing, seorang ahli peringkat pertama dari alam Void Piercing, ini terlalu tidak terbayangkan. Chu Hen, suara suyurong bergetar. Ah, kemudian, wajah sosok muda itu tersenyum lembut, saya berkata, Nona Yurong, jika Anda mati seperti ini, kepada siapa saya harus mencari upah saya? Bisakah kamu mengambil tanggung jawab untukku? Terima kasih saudara, slogan, atas 20 ribu tipnya. Pada saat yang sama, terima kasih saudara karena telah menjadi komandan tingkat tertinggi di daftar penggemar Raja Dewa. Sangat terkejut, Raja Dewa hanya memiliki 1 juta kata, dan seorang komandan telah muncul. Saya ingat ketika peta Dewa dirilis, hampir 2 juta kata sebelum seorang komandan muncul. Terima kasih banyak atas cintamu, saudara. Saya sungguh-sungguh berjanji bahwa bulan ini, 300 ribu kata akan diperbarui, dan rata-rata lebih dari 10 ribu kata akan diperbarui setiap hari. Saya berkata, nona muda Yurong, jika Anda mati seperti ini, siapa yang akan mendapat upah saya? Bisakah kamu mengambil tanggung jawab untukku? Suara ringan itu membawa sedikit nada bercanda. Bahu Cuhan tidak dianggap tinggi, tetapi punggungnya memberi Su Yurong rasa aman yang tak terlukiskan. Semua orang yang hadir diam-diam terkejut dengan ini. Siapa pemuda di depan mereka ini? Bagaimana dia bisa memiliki keterampilan aneh seperti itu? Melihat penatua ketiga Su Xing, yang pergelangan tangan kanannya dipegang oleh Cu Hen, beberapa saat yang lalu, hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana Cu Hen melakukannya. Hanya dalam sekejap mata, Cu Hen mampu menekan Su Xing dan kekuatan tanda pagar 39, hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan aura yang ditampilkan Cu Hen tampaknya berada di puncak tahap transformasi inti tingkat ke-9. Dalam situasi sekarang, kemungkinan besar bahkan ahli dengan level yang sama dengan Su Xing belum tentu bisa meraih pergelangan tangan lawannya dengan begitu rapi dan efisien. Namun, Cu Hen melakukannya. Pemandangan di depan mata mereka benar-benar membuat mereka takjub tanpa henti. Cu Hen, hati-hati. Namun, saat kerumunan di sekitarnya belum pulih dari keterkejutan mereka, teriakan terkejut Su Yu Rong menyebabkan hati semua orang bergetar. Dengeng dengungan. Wajah penatua ketiga Su Xing bersinar dengan cahaya yang menyeramkan dan kejam. Tangan kirinya mengangkat bola energi kekerasan dan melemparkannya ke wajah Cu Hen. Bocah busuk, matilah untukku. Huff. Sudut mata Cu Hen menjadi dingin. Sedetik sebelum energi telapak tangan ganas pihak lain hendak mendarat di tubuhnya, lengan kiri Cu Hen yang menjepit pergelangan tangan Su Xing tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dengan kuat menarik ke bawah dengan kekuatan. Seribu kati. Tubuh Su Xing segera kehilangan pusat gravitasinya. Dia terhuyung dan dengan paksa ditarik ke bawah oleh Cu Hen. Bang, suara keras terdengar. Seketika, debu dan batu beterbangan kemana-mana. Lingkaran cahaya hitam yang tersebar dengan cepat menyebar ke seluruh tanah, menyapu debu dan bebatuan di tanah. Bahkan lapisan tanah yang tebal pun terkikis. Di bawah tata pantak percaya yang tak terhitung jumlahnya, bahukan anpenatua ketiga Su Xing diseret ke dalam lumpur oleh Cu Hen. Orang ini. Bahkan sang patriark, Su Hao, terkejut. Murid keluarga Su lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Hei, Pak Tua, kamu sudah sangat tua, tapi kamu masih belajar cara menyerang secara diam-diam. Apakah kamu tidak takut kehilangan muka? Bersamaan dengan nada mengejek yang samar, Cu Hen mengangkat kakinya dan menendang dada pria itu. Bang. Dalam sepersekian detik, Su Xing langsung menempel di tanah dan menyeret dirinya mundur. Sebuah selokan panjang muncul di dasar alun-alun. Dia menyeret dirinya ke tanah sejauh puluhan meter sebelum dia dengan bangga berhenti. Seluruh tubuhnya tertutup debu, bahkan ada beberapa lubang di pakaiannya. Dia menunjukkan sosok yang sangat menyesal. Merasa. Orang-orang di sekitarnya mau tidak mau menghirup udara dingin. Ternyata pemuda yang tampak biasa-biasa saja ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Penatua kedua Su Xing, yang bertarung dengan penatua pertama, sangat marah. Penatua ketiga keluarga Su yang bermartabat dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh pemuda transformasi inti tahap ke-9 dalam satu pertukaran. Jika kabar ini tersiar, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Kehilangan muka adalah masalah kecil. Yang dia takutkan adalah situasi baik yang mereka capai hari ini akan hancur sia-sia. Itu akan sangat memalukan dan menggelikan. Hei hei, kamu punya beberapa keterampilan. Su Xing merangkak dari tanah. Mata merahnya bersinar karena kekejaman binatang buas. Chu Han berdiri di tempat dan dengan dingin menatap lawannya. Gelombang energi asal sejati terus melonjak keluar dari tubuhnya. Di dekatnya, wajah Su Yu Rong menunjukkan ekspresi yang sedikit serius. Meskipun penampilan Chu Han barusan benar-benar mengejutkan, sebagai tetua ketiga keluarga Su, Su Xing bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani. Alasan kenapa dia terus-menerus diserang oleh Chu Han adalah murni karena dia ceroboh. Chu Han, hati-hati. Hei hei, aku ingin tahu apakah aku akan mendapat hadiah tambahan jika aku membantumu memenangkan pertarungan lagi. Kata Chu Han sambil tersenyum ringan. Ya, tentu saja. Aku akan menyetujui apapun yang kamu mau. Su Yu Rong berkata tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, itu kesepakatan. Sebelum Chu Han selesai berbicara, Su Xing, yang berada di depannya, bergegas ke arahnya seperti binatang buas. Raungan pelan keluar dari tenggorokannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi kabut darah, dan niat membunuhnya yang melonjak menimpa Chu Han. Bajingan kecil, pergilah menemui Raja Neraka dan terima upahmu. Tebasan kabut darah. Niat membunuh Su Xing sangat menakjubkan. Dia melambaikan tangannya, dan sinar cahaya merah darah menyapu ke arah Chu Han. Chu Han mengangkat alisnya, dan sayap bayangan ungu menyebar dari punggungnya. Kemudian, tubuhnya bergerak, meninggalkan bayangan di tempat, dan dia terbang ke langit. Itu adalah alat roh terbang. Di suatu tempat di antara kerumunan itu berseru. Menggunakan alat roh terbang untuk meninggalkan tanah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Chu Han memang hanya berada di alam transformasi inti. Meski begitu, guncangan di hati setiap orang tidaklah kecil. Bahkan lebih jarang lagi untuk bisa bertarung melawan alam Void Piercing peringkat pertama saat berada di peringkat ke-9 dari alam transformasi inti. Boom! Serangkaian aura kabut darah semuanya menyerang posisi Chu Han beberapa detik yang lalu. Dalam sekejap mata, area dalam radius beberapa puluh meter menjadi reruntuhan. Retakan hitam yang panjang dan sempit memanjang hingga ratusan meter. Kemudian, Su Xing melangkah ke langit, dan kabut darah yang menyelimuti tubuhnya naik dan melompat dengan keras, seperti air mendidih. Telapak awan setan Su Xing, yang sedang marah, menggunakan gerakan membunuh. Jejak telapak tangan berwarna merah darah menamparkan Chu Han, dan dengan cepat membesar, berubah menjadi cetakan telapak tangan raksasa selebar 100 meter dalam sekejap mata. Langit gelap, dan awan melonjak. Udara dipenuhi suara guntur yang menggelegar. Energi telapak tangan yang besar dan kuat sebanding dengan gunung yang melesat. Menghadapi serangan ganas lawan, Chu Han tidak panik sama sekali. Tangan kirinya memegang segel kutukan petir, dan tangan kanannya memegang segel kutukan air. Cahaya petir yang terang bermekaran seperti kembang api, dan kekuatan air yang berkilauan dan tembus cahaya seperti arus bawah yang bergejolak. Boom! Pada saat berikutnya, Chu Han menggunakan teknik yang sangat terampil dan halus untuk menggabungkan dua jenis segel kutukan yang berbeda. Chi! Segera setelah itu, seberkas cahaya perak yang terang dan indah terbang keluar dari telapak tangan Chu Han. Sinar cahaya terang menggabungkan kekuatan penghancur petir dan kelenturan air. Sinar cahaya perak melintasi udara dan langsung bertabrakan dengan cetakan telapak tangan besar berwarna merah darah. Langit berguncang hebat, dan pancaran cahaya yang ganas tak terbendung. Ia sebenarnya dengan paksa menembus cetakan telapak tangan raksasa, dan terus menyerang tetua ketiga Susing. Bajingan! Ekspresi Susing menjadi lebih dingin. Dia menghindar ke samping, dan sinar cahaya itu praktis melintas melewati tulang rusuk kirinya. Bang! Segera setelah itu, terdengar ledakan keras, dan cetakan telapak tangan merah yang megah tiba-tiba meledak, meledak menjadi kabut merah yang memenuhi langit, menutupi matahari dan meledak secara sembarangan. Dalam cahaya merah yang kacau, sosok muda yang garang terbungkus dalam cahaya ungu yang mempesona terbang, dan di dalam cahaya ungu iblis, ada juga cahaya hitam yang mendominasi melonjak. Tepat pada waktunya. Teriak Susing, dan berhadapan langsung dengan Chuhen. Boom! Percikan terbang ke segala arah, dan esensi sejati berkobar. Tinju Chuhen dan Susing bertabrakan, dan turbulensi yang mengerikan itu seperti semburan gunung yang meletus dalam sekejap. Diiringi gelombang esensi sejati yang membubung ke langit, keduanya terbang kembali. Angin kencang bersiul, dan Chuhen mengepalkan tinjunya yang sedikit sakit, dan matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Kamu benar-benar tidak tahu malu untuk melakukan tindakan kotor seperti itu. Huff, semuanya adil dalam perang. Kamu terlalu bodoh. Susing tertawa aneh, lalu mengangkat lengan kanannya. Tidak diketahui kapan pihak lain mengenakan sarung tangan aneh di tangan kanannya. Sarung tangan itu berwarna emas tua, dan kelima jarinya bisa diregangkan. Buku-buku jarinya sangat fleksibel, dan ada lampu merah menyala di sekitarnya. Dari fluktuasi energi yang dilepaskan, dapat dinilai bahwa itu adalah harta karun setingkat senjata spiritual. Baru saja, Chuhen tidak menyadari bahwa pihak lain diam-diam mengenakan sarung tangan, dan untuk sesaat, dia menderita sedikit kerugian. Untungnya, kekuatan tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Baru saja, lengannya hanya sedikit sakit dan bengkak. Lenganmu sebenarnya tidak patah. Su Xing sedikit terkejut. Secara logika, pukulan tadi seharusnya cukup untuk membuat Chuhen muntah darah di tempat, namun pihak lain sepertinya hanya mengalami luka ringan, yang sungguh mengejutkan. Chuhen tidak menjelaskan banyak hal, dan langsung bertarung sengit dengannya. Sementara itu, pertarungan antara tetua pertama Su Kai dan tetua kedua Su Xing bahkan lebih intens. Sebagai dua orang terkuat di keluarga Su, begitu mereka bertarung, rasanya seperti tabrakan bintang dan percikan api berterbangan kemana-mana. Tidak peduli seberapa keras para murid keluarga Su bertarung di bawah, keputusan akhir kemenangan ada di tangan tiga tetua Ranah Void Piercing dan Chuhen. Di antara mereka berempat, siapapun yang bisa mengalahkan lawannya terlebih dahulu akan menjadi pemenang hari ini. Penatua kedua Su Xing bertarung dengan Penatua pertama sambil memperhatikan situasi di bawah. Seharusnya ini situasi yang bagus, tapi dirusak lagi oleh Chuhen. Bajingan terkutuk, setelah masalah ini selesai, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping. Mata Su Xing memancarkan cahaya dingin, dan kemudian, momentumnya melonjak. Dia mengangkat tangannya dan cahaya abu-abu yang kuat melonjak ke arah tetua pertama Su Kai turun. Gemuruh. Aura jahat yang melonjak menerkam ke arah tetua pertama, dan ekspresi tetua pertama sedikit berubah. Di dalam cahaya abu-abu tebal, sebenarnya ada dua bola lampu hijau tua. Kemudian, tengkorak putih ganas keluar dari dalam. Bola lampu hijau tua adalah rongga matanya yang kosong. Batu tengkorak, Su Kai berseru, tetapi tidak berani melakukan serangan langsung. Dia mengangkat tangannya dan menebas, dan bila udara keemasan menebas tengkorak putih itu seperti panah bulan sabit. Wah! Tengkorak putih itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, dan dua lampu hijau keluar dari rongga matanya yang kosong, secara langsung menghancurkan energi telapak tangan tetua pertama menjadi berkeping-keping. Tengkorak aneh ini sebenarnya memiliki kekuatan iblis. 366. Melihat tetua kedua, Su Seng, bahkan telah mengeluarkan senjata spiritual yang ganas seperti batu tengkorak, ekspresi banyak anggota keluarga Su sedikit berubah. Seluruh keluarga Su telah mengalami kekacauan. Saat kedua belah pihak bertarung satu sama lain, mereka juga memperhatikan pertempuran sengit antara tetua pertama, tetua kedua, tetua ketiga, dan Chu Hen di langit. Lagi pula, itu semua tergantung pada hasil dari mereka berempat yang pada akhirnya bisa tertawa. Wah! Kerangka putih ganas itu mengeluarkan raungan tajam yang terdengar seperti hantu saat ia terus-menerus menyerang tetua pertama, Sukai, dengan ganas. Sebagai keluarga bangsawan pengrajin, keluarga Su tidak pernah kekurangan senjata bermutu tinggi. Hal ini terutama berlaku untuk tokoh tingkat tinggi seperti mereka, yang memiliki beberapa harta yang dapat diperingkat pada peringkat senjata roh. Sukai, ini saatnya mengakhiri dendam di antara kita selama bertahun-tahun. Tetua kedua, mata Suseng bersinar dengan cahaya yang sangat ganas. Dendam di antara keduanya telah terakumulasi selama lebih dari satu dekade. Jika mereka berdua bukan anggota keluarga Su, konflik sudah lama terjadi. Sekarang kulit di kedua sisi telah terkoyak seluruhnya, secara alami tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Huff, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan batu tengkorak yang berada di peringkat ke-67 dalam peringkat senjata spiritual? Tetua pertama mencibir, mayastik truyuan bangkit darinya seperti lautan asap. Cahaya kemasan menyilaukan yang tak berujung dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk bayangan pedang yang kokoh. Teknik pedang api emas. The Great Elder menjerit, dan niat membunuhnya melonjak beberapa kali lipat. Astaga! Bayangan virtual dari pedang lebar, yang tampak kokoh, terbang keluar, menyeret gelombang udara yang kuat di belakangnya. Itu menyapu kekuatan destruktif yang tak ada habisnya saat menebas tengkorak jahat itu secara langsung. Kamu terlalu naif. Apa yang bisa dilakukan oleh teknik pedang api emas terhadapku? Setelah mengatakan itu, tetua kedua, Su Seng, terus-menerus menembakkan beberapa tanda cahaya ke batu tengkorak. Api abu-abu yang melonjak naik dan meletus dengan keras, dan aura dingin dan jahat melonjak seperti air pasang. Cahaya gelap bergulung di langit di atas seluruh keluarga Su, dan sejumlah besar awan hitam berkumpul, seolah itu adalah tanda badai yang akan datang. Dengeng! Dalam sekejap, tengkorak ganas itu bertambah besar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ukurannya telah berkembang dari sebesar mangkuk menjadi lebarnya puluhan meter. Itu seperti istana berukuran kecil. Segera, cahaya abu-abu pekat keluar dari mulut tengkorak. Cahaya abu-abu berputar dengan cepat, membentuk pusaran yang memancarkan daya isap yang sangat mengejutkan. Ruang sedikit bergetar saat gambar pedang tetua pertama langsung ditelan oleh pusaran abu-abu. Keseluruhan prosesnya seperti lembut tanah liat yang tenggelam ke laut, dan fluktuasi energi sedikit pun tidak dapat dideteksi. Hahaha! Su Seng tertawa puas, saya sudah lama menunggu hari ini. Sukai, keterampilan pedang api emas yang sangat kamu banggakan tidak ada apa-apanya di hadapanku. Besiaplah untuk mati. Wah! Pada saat berikutnya, tengkorak besar dengan aura mengancam menyerang penatua agung Sukai seperti iblis yang tiada taranya. Aura menakutkan memenuhi langit, mengguncang langit. Dihadapkan pada kekuatan yang begitu mengejutkan, mata Sukai menyipit, dan sedikit ejekan muncul di antara alis putihnya. Jangan merayakannya terlalu dini. Jangan bilang kamu satu-satunya yang punya senjata spiritual. Dengeng! Saat suaranya jatuh, Sukai mengangkat tangan kanannya, dan sosok emas tiba-tiba terbang keluar dari lengan bajunya. Semua orang yang hadir tercengang. Benda yang dilempar sebenarnya adalah bola logam emas. Bola logam itu bersinar terang, menyilaukan dan menarik perhatian, seperti matahari yang tergantung tinggi di langit. Bangun! Diiringi dengan suara rantai yang bertabrakan, lusinan rantai yang sangat kokoh tiba-tiba terbang keluar dari dalam cahaya kemasan yang indah. Setiap rantai berkilauan dengan cahaya kemasan suci, seolah-olah itu adalah logam suci yang telah direndam dalam cahaya suci matahari. Rantai yang menghancurkan bumi melintasi langit, dan langsung melilit tengkorak putih besar itu. Wah! Rantai logam ketuhanan yang bersilangan mengikat tengkorak itu dengan kuat. Dari jauh, tampak seperti gurita besar yang tersembunyi di balik cahaya sedang memburu mangsanya. Rantai yang padat adalah tentakelnya, yang mengunci tengkorak dengan kuat di tempatnya. Ia tidak bisa bergerak meski ia menginginkannya, dan bahkan tidak bisa berjuang dengan bebas. Rantai penyegel iblis, wajah Penatua kedua suseng menjadi gelap, dan dia berteriak keras dengan suara rendah. Huff! Setidaknya kamu punya sedikit pengetahuan. Penatua Agung Sukai dengan ringan mendengus, dan dengan dingin menjawab, meskipun batu tengkorakmu berperingkat lebih tinggi dari rantai penyegel iblisku, senjata spiritualku kebetulan menjadi kutukan bagi batu tengkorakmu. Suseng, menyerahlah dalam mimpimu. Karena kamu keras kepala sekali, maka jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, aura Sukai tiba-tiba meningkat, dan kekuatan besar melonjak ke arah lawannya sekali lagi. Namun, Suseng tidak mau kalah, dan dia terus menghadapi serangan itu secara langsung. Di sisi lain, pertarungan antara Chou Hen dan Penatua ketiga Suseng juga menjadi pusat perhatian. Boom! Bang! Segala jenis kekuatan dahsyat bertabrakan secara tidak disengaja antara langit dan bumi. Chou Hen, yang berada di alam transformasi inti tingkat ke-9, bertarung melawan-lawannya di alam penusuk void tingkat pertama. Bahkan dalam tabrakan langsung, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Semakin banyak Suseng bertarung, dia semakin terkejut. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa sulit untuk percaya. Ranah budidayanya lebih tinggi dari Chou Hen, dan dia juga mengenakan sarung tangan senjata spiritual. Kekuatan setiap serangan adalah dua hingga tiga kali lipat dari kekuatan orang normal. Jika usiu lain yang berada di alam transformasi inti tingkat ke-9, dia tidak akan bisa bertahan sampai sekarang tanpa ada tanda-tanda kekalahan. Ham! Api ilusi berlama-lama di sekitar tubuh Chou Hen, dan sama mempesonanya dengan bintang-bintang. Semua orang tahu bahwa teknik pemurnian tubuh matahari menyala yang dikuasai Chou Hen cukup kuat untuk menghancurkan senjata spiritual ketika mencapai alam pencapaian besar. Meskipun masih ada jarak ke alam pencapaian besar, ditambah dengan kekuatan tubuh Chou Hen cukup kuat untuk melawan senjata spiritual biasa. Su Sing menjadi semakin terkejut, dan Chou Hen menjadi semakin berani. Bang! Keduanya sekali lagi bertabrakan dengan kuat. Kali ini, Su Sing tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di bawah tinju Chou Hen, yang melonjak dengan cahaya hitam pekat, Su Sing benar-benar terguncang hingga dia terlempar ke belakang. Bajingan! Su Sing terkejut sekaligus marah. Tiba-tiba, dia melemparkan seberkas cahaya merah ke arah Chou Hen, yang sedang menuju ke arahnya. Kecepatan lampu merah sangat cepat, dan serangannya sangat kuat. Alis Chou Hen sedikit berkerut, dan dia segera menggunakan teknik gerakan cahaya gemetar untuk melewatinya, meninggalkan posisi aslinya. Segera setelah itu, lampu merah membuat busur di udara, berbalik, dan terus menyerang Chou Hen. Hah! Chou Hen sedikit terkejut. Sinar merah mengejarnya. Sepertinya itu adalah sarung tangan senjata spiritual lainnya. Keluarga bangsawan pemurnian senjata memang berbeda. Senjata spiritual bisa digunakan sesuka hati. Saat Chou Hen masih sok, sinar merah telah tiba di depannya. Dengeng! Seiring dengan suara gemetar gelombang udara, cahaya putih terang dan indah melintas. Tombak dingin yang tajam dengan pola bunga hitam terukir di atasnya tiba-tiba muncul di telapak tangan Chou Hen. Aura tombak dingin yang menggigit meledak dari tubuh Chou Hen. Dengan lambayan tangannya, tombak hitam, yang dikelilingi gelombang cahaya spiral, menyerang sinar cahaya merah. Boom! Sebuah ledakan menggelegar meledak di langit, dan angin kencang yang sangat cepat bergejolak. Bersamaan dengan gelombang kejut yang kuat, sinar merah dihalau oleh tombak Chou Hen. Ketika dia melihat lebih dekat, itu sebenarnya adalah anak panah yang memancarkan cahaya merah. Heh! Chou Hen mencibir dengan nada menghina, orang tua, kamu bahkan membuang senjata semacam ini. Sepertinya hanya ini yang anda punya. Wajah susing pucat, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Bajingan kecil, jangan terlalu bangga. Jangan terlalu senang terlalu dini. Hati-hati dengan akhir yang tragis. Dengeng! Aura yang sangat kuat dan mengerikan sekali lagi muncul dari tubuh susing. Dalam sekejap, panah merah yang telah ditolak oleh Chou Hen sekali lagi berkembang dengan cahaya merah darah yang kaya. Di bawah kendali susing, anak panah itu tiba-tiba terbang ke langit, seperti anak panah tajam yang menembus awan, dengan anggun dan anggun. Segera setelah itu, panah tajam yang menembus awan membentuk busur, dan kemudian dari atas ke bawah, sekali lagi mengarahkan ujungnya ke Chou Hen. Desir! Kekuatan panah yang berkedip-kedip dengan cahaya merah darah melonjak beberapa kali. Itu miring ke bawah, seperti anak panah kematian yang terbang dari langit. Itu langsung mengunci Chou Hen, dan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pupil Chou Hen sedikit menyusut, dan sedikit kesungguhan muncul di antara alisnya. Hua! Memadatkan telapak tangannya, tombak penghukum iblis memancarkan cahaya hitam tebal, seolah-olah ditutupi dengan lapisan sembilan api dunia bawah yang aneh. Hehehe! Pada saat ini, senyuman sinis muncul di wajah tetua ketiga Su Xing, sungguh hal yang bodoh. Dengeng! Sebelum dia selesai berbicara, murid Su Hao, Su Yurong, dan orang-orang di bawah semuanya gemetar. Mereka melihat panah berwarna merah darah yang berjarak kurang dari 5 meter dari Chou Hen tiba-tiba terbelah menjadi dua, berubah menjadi dua panah terbang kematian yang identik. Tidak bagus! Ekspresi Su Yurong berubah, dan dia segera merasa sangat khawatir pada Chou Hen. Pihak lain paling banyak dapat memblokir salah satu anak panah, dan tidak akan dapat memblokir dua anak panah. Dua anak panah kematian, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menyerang dada Chou Hen. Namun, mata Chou Hen masih tenang, tanpa sedikitpun riak. Ketika kedua anak panah itu hendak mencapainya, cahaya kemasan yang terang dan cemerlang meledak di depannya. Dentang! Dua suara benturan logam yang hampir tumpang tindi meledak di telinga semua orang. Di bawah tatapan takjub semua orang, dua anak panah berwarna merah darah yang dipenuhi aura pembunuh dingin yang menggigit langsung terpental. Mereka terus berputar di udara, dan salah satu anak panah itu pecah menjadi pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya saat berputar. Dia benar-benar memblokirnya. Semua orang sangat terkejut. Baru saja, semua orang bisa merasakan kekuatan penghancur mengerikan yang terkandung dalam kedua anak panah itu. 367. Sial! Suara bel yang keras melanda seluruh dunia. Di depan tubuh Chu Hen, lonceng emas yang terang dan cemerlang tiba-tiba muncul. Heh, bukan hanya kamu saja yang punya senjata spiritual. Chu Hen tersenyum sambil melihat ke arah penatua ketiga susing yang berwajah pucat di depannya. Yang terakhir terkejut sekaligus marah, menjadi semakin kesal. Bocah liar di depannya, yang muncul entah dari mana, memiliki kartu truf yang tak ada habisnya. Setelah bertarung sekian lama, dia masih tidak bisa berbuat apa-apa pada pihak lain. Selain itu, penatua kedua susing tidak dapat menang dalam waktu singkat. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan dapat memahami situasi yang baik hari ini. Bocah sialan, ini yang kau lakukan padaku. Pada saat ini, aura di tubuh susing menjadi sangat tidak stabil. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan urat di dahinya menonjol seperti naga. Mata setannya memancarkan cahaya merah-merah. Tubuh pertarungan darah yang penuh kekerasan. Boom! Aura ganas, seperti binatang buas, dan ganas muncul dari tubuh susing ke langit. Kabut berwarna darah seperti air pasang itu seperti air mendidih yang menggelinding dan melonjak ke seluruh tubuhnya. Angin astral yang terik memenuhi langit dan menutupi bumi. Lapisan demi lapisan gelombang udara seperti badai melonjak menuju cuhen. Melihat adegan ini, ekspresi suyu rong berubah. Semua orang di klan su tahu betul bahwa tetua ketiga susing memiliki batas garis keturunan dari tubuh pertarungan darah kekerasan. Ini adalah fisik yang mirip dengan berserk. Itu bisa meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat dalam waktu singkat. Namun setelah ini akan ada periode pelemahan selama tiga hari. Kecuali jika benar-benar diperlukan, susing tidak akan menggunakan jurus mematikan ini. Tidak ada yang mengira bahwa cuhen telah mendorong lawannya ke keadaan seperti itu. Namun, sepertinya cuhen tidak menggunakan banyak kekuatannya. Hal ini membuat orang semakin curiga terhadap identitasnya. Boom! Kabut tebal berwarna darah muncul dari tubuh susing. Aura pembunuh melonjak dan dia tampak seperti asura dari neraka. Hei, bajingan kecil, aku akan memenggal kepalamu hari ini. Begitu dia selesai berbicara, susing melonjak dengan niat membunuh yang mengerikan dan menyerang cuhen. Cahaya merah darah yang menutupi langit dan bumi sebanding dengan binatang buas yang hancur, menyebabkan ruang bergetar tanpa henti kemanapun ia melewatinya. Menghadapi aura susing yang menakutkan dan perkasa, cuhen tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, pihak lain masih merupakan master sejati dari alam penghancur kekosongan. Jika dia sedikit ceroboh, dia akan menderita pukulan telak. Aura tombak dingin yang menusuk tak berujung keluar dari tubuh cuhen, dan tombak dingin tajam di tangannya memancarkan aura hitam yang gelisah. Bas dengungan. Tak lama setelah itu, cuhen mengangkat tombaknya, dan langsung menghadapi gelombang kabut darah yang seperti banjir. Dan dalam proses bergerak, sosok iblis besar yang tingginya hampir 100 meter tiba-tiba muncul di belakang cuhen. Sosok ilusi putih yang luas memancarkan kekuatan iblis yang mengejutkan, dan sepasang sayap kelelawar terbentang, mendominasi namun jahat. Bayangan iblis itu juga memegang tombak yang sangat dingin di tangannya. Ia berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, dan aura agungnya menyebabkan ekspresi banyak orang di bawah berubah. Ini adalah tombak penghukum iblis Raja Fang Bufan. Tombak penghukum iblis, suara gemetar keluar dari mulut salah satu anggota keluarga Su yang lebih senior. Saya tahu siapa orang ini. Dia adalah cuhen dari Kerajaan Bintang Suci, juara enam negara. Daftar surgawi perang besar. Boom! Kata-kata ini membangunkan semua orang dari mimpi mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, seolah-olah sambaran petir meledak di telinga semua orang di keluarga Su. Su Hao, Su Yurong, Su Ding Feng, Pei Fei Ming, dan yang lainnya semuanya mengalami perubahan ekspresi drastis, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Siapakah cuhen dari Kerajaan Bintang Suci? Mungkin hanya sedikit orang di negara seratus negara yang belum pernah mendengar namanya. Selama enam negara, Perang Besar Daftar Surgawi, dia menjadi terkenal setelah satu pertempuran. Dia mengalahkan dua jenius dari Flame Shadow Empire, Tan Xiao dan Pang Ao. Kemudian, ia mengalahkan Huang Fu Liang, yang merupakan kandidat paling populer untuk kejuaraan tersebut, dan merobek lengan Huang Fu Liang di depan lebih dari seratus ribu penonton. Namun yang paling mengejutkan adalah apa yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Cuhen telah menyebabkan keributan besar di kota Kekaisaran dinasti Bintang Suci. Di kota Kekaisaran, dia bertarung melawan Evil Star Duo dengan kekuatannya sendiri dan mengalahkan mereka berdua berturut-turut. Di depan puluhan ribu orang, dia telah memotong setengah dari kekuatan permaisuri ilahi. Bahu. Kemudian, dia menarik perhatian monster tua, leluhur Kekaisaran, yang tidak muncul di keluarga kerajaan selama beberapa dekade. Setelah dikejar dan dibunuh, Cuhen melarikan diri dari kerajaan Bintang Suci. Saat itu, kejadian ini bisa dikatakan telah mengguncang seluruh negara seratus bangsa. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Cuhen benar-benar akan datang ke wilayah angin tersembunyi. Bukan karena keluarga sebelum pernah mendengar nama Cuhen, tetapi sebelumnya, tidak ada yang berani menghubungkan Cuhen di depan mereka dengan pemuda di depan mereka. Paling-paling, mereka hanya merasa nama mereka mirip. Lagi pula, di mata banyak orang, Cuhen jelas merupakan seorang legendaris. Angka, sebelumnya, tidak ada kabar bahwa Cuhen telah melarikan diri ke wilayah angin tersembunyi. Mata indah Suyurong terbuka lebar, dan mulut kecilnya sedikit terbuka. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Seseorang yang dia bawa kembali dengan santai sebenarnya adalah Cuhen yang menyebabkan badai di negara seratus bangsa dua bulan lalu. Mengejutkan? Sangat mengejutkan. Tombak pembunuh setan. Pada saat yang sama, serangan menakjubkan Cuhen telah bertabrakan dengan kekuatan penatua ketiga susing. Tombak raksasa yang mendominasi tiada taranya menebas ke bawah. Seperti membelah angin dan membelah ombak, ia membelah aliran darah berwarna darah yang dapat meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Gemuruh. Kekuatan kekerasan yang tak tertandingi berkumpul dan bertabrakan seperti badai petir, memicu gelombang pasang yang mengejutkan. Di bawah kekuatan bayangan tombak raksasa, tombak pembunuh iblis di tangan Cuhen berada tepat di depannya, dan seperti aliran cahaya, ia melesat ke depan. Pemandangan yang mengejutkan itu seperti ikan todak yang terbang di air dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, cahaya tombak raksasa yang tak terhentikan langsung membelah lapisan kabut darah. Wajah penatua ketiga Su Sing menunjukkan senyuman sinis. He he, kamu berani sombong di hadapanku hanya dengan kemampuan sesedikit ini. Kamu meremehkan fisik pertarungan darah kekerasanku. Su Sing tidak takut sama sekali. Dia menghadapi serangan itu secara langsung, dan tangan kanannya yang bersarung tangan langsung meledak dengan cahaya yang sangat kuat dan menyelaukan. Peng, suara yang menghancurkan bumi terdengar, dan gelombang kejut destruktif yang sebanding dengan gunung dengan kuat membombardir bayangan tombak raksasa di tangan bayangan iblis itu. Kekuatan seorang ahli tahap penusuk ruang bukanlah masalah kecil. Bayangan tombak raksasa di telapak tangan bayangan iblis itu runtuh sedikit demi sedikit, pecah berkeping-keping sedikit demi sedikit, dan terus-menerus hancur. Setelah itu, mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia tanpa ragu mengirimkan tombak pembunuh iblis di tangannya. Gelombang udara hitam yang kuat dengan cepat berputar ke atas dan ke bawah badan tombak, dan aliran udara antara langit dan bumi sangat cepat. Sudut mulut penatua ketiga Susing melengkung menjadi seringai jahat, dan cahaya kemasan yang kuat muncul dari tangan kanannya, dan dia meledakkannya dengan kecepatan penuh. Bang! Ujung tombak yang tajam dan sarung tangan yang kokoh dan keras berbenturan dengan kuat, dan aliran udara yang kacau ke segala arah segera diledakkan secara sembarangan. Cahaya merah dan hitam pekat yang terjalin bermekaran seperti kembang api, dan sisa kekuatan yang sangat kacau memenuhi dunia. Intensitas pertempuran antara Cu Hen dan Susing telah melampaui pertempuran antara penatua pertama Sukai dan penatua kedua Susing. Banyak murid keluarga Su di bawah semuanya terganggu oleh angin astral yang ganas, dan mereka buru-buru mengedarkan esensi sejati mereka untuk melawan. Langit gelap, dan awan melonjak. Cahaya hitam tak berujung mengikuti tombak dingin di tangan Cu Hen dan bergegas menuju ke belakang. Lampu merah pekat juga terbang menuju punggung Susing. Ruang di mana tombak dan sarung tangan bertemu sedikit terdistorsi. He he, Susing mengungkapkan senyuman puas, jika aku tidak menggunakan kekuatan badan pertarungan darah kekerasan, aku benar-benar tidak bisa menghadapi bocah nakal sepertimu. Tapi tidak masalah, apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Boom! Aura Susing naik sekali lagi, dan kekuatan tersembunyi yang melonjak tak tertandingi meledak di sepanjang sarung tangan, langsung memukul mundur Cu Hen. Tetapi pada saat ini, Cu Hen melambaikan tangannya, dan lonceng emas dengan cepat terbang menuju Susing. Ia terbang di atas kepala pihak lain, dan kemudian menutupi kepala Susing. Huff! Susing dengan dingin mendengus, dan hendak menghindar. Namun, lonceng emas tiba-tiba bersinar terang, dan tanda misterius serta tulisan rahasia pada lonceng tersebut meledak dengan kemegahan yang luar biasa, bersama dengan kekuatan senjata spiritual yang sangat besar. Dentang, suara bel yang sangat keras dan jernih bergema di langit di atas keluarga Su, dan lingkaran gelombang suara yang kuat menyebabkan ruangan sedikit terdistorsi. Bunyi bel ini memekakan telinga dan langsung masuk ke dalam pikiran seseorang, seolah memiliki kekuatan aneh yang dapat mengintimidasi jiwa seseorang. Murid keluarga Su yang tak terhitung jumlahnya di bawah terguncang hingga pikiran mereka bergetar, darah mereka melonjak, dan wajah mereka menjadi seputih kertas. Susing, yang berada tepat di bawah lonceng roh ilusi, secara langsung menanggung dampak terbesar dari gelombang suara. Darah dan kidi tubuhnya melonjak, dan sirkulasi esensi sejatinya menjadi sedikit lamban. Jejak darah mengalir dari telinganya. Sebelum Su Sing Puli, dia hanya merasakan penglihatannya menjadi gelap, dan lonceng roh ilusi telah menyelimuti dirinya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Jejak senyuman jahat muncul di wajah Chu Han. Sosoknya bergerak, dan seperti meteor, dia menggambar bayangan cahaya di udara, tiba di atas lonceng roh ilusi dalam sekejap mata. Dia mengangkat tangannya, dan dengan lembut menempelkannya ke dinding bel. Dentang. Suara bel kedua yang keras dan jelas meledak tinggi di langit, dan suara ini bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Gelombang suara yang menakutkan bersiul, dan banyak murid keluarga Su yang lebih lemah melihat bintang, dan hampir terguncang ke tanah. Ah! Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan menyakitkan dari tetua ketiga Su Sing. Segera setelah itu, di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, hujan darah merah mengalir dari dalam lonceng roh ilusi, dan sesosok tubuh yang berlumuran darah terjatuh tanpa daya dari dalam. Aura Su Sing sangat lemah, dan seluruh tubuhnya hampir seluruhnya diwarnai merah darah. Banyak bagian tubuhnya yang berlumuran darah. Semua orang yang hadir menjadi pucat karena ketakutan. Baru saja, serangan gelombang suara Chuhen telah merusak banyak pembuluh darah di tubuh Su Sing. 368. Ah! Tetua ketiga klansu yang berlumuran darah, Su Sing, jatuh dari bagian dalam lonceng roh ilusi bersamaan dengan jeritan yang sangat menyakitkan. Auranya sangat lemah, dan banyak pembuluh darah di sekujur tubuhnya pecah. Dia jatuh dari langit dengan cara yang sangat menyedihkan. Penatua ketiga. Penatua kedua, Su Seng, yang bertarung dengan Penatua pertama, terkejut dan marah saat melihat ini. Su Sing benar-benar kalah. Selain itu, ia kalah dari seorang pemuda dengan basis budidaya tahap transformasi inti tahap ke-9. Su Seng, yang sangat gelisah, jelas terlihat bingung. Penatua pertama, Su Kai, memanfaatkan kesempatan ini. Dia menyatukan kedua tangannya, dan sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul di depannya. Ditemani oleh cahaya yang sangat agung dan tajam, bayangan pedang sekali lagi muncul di tangan tetua pertama. Teknik pedang api emas. Bang. Penatua kedua, Su Seng, yang lengah, menyipitkan matanya seukuran jarum. Ekspresi panik muncul di wajahnya. Pada saat berikutnya, bayangan pedang yang kuat menyeret garis ekor yang kuat di udara dan dengan kuat menghantam dada tetua pertama. Lingkaran cahaya kemasan yang tersebar meledak di depannya. Dampak mengerikannya sangat mematikan seperti meteorit yang jatuh dari langit. Ruang di depan Su Seng bergetar hebat. Pakaian di depan dada Su Seng langsung hancur menjadi tumpukan debu. Kulit dan dagingnya terbelah, dan dadanya sedikit amruk. Diiringi suara patah tulang, setegup besar darah muncrat dari mulutnya. Kamu, mata Su Seng merah padam karena marah. Inilah kehendak langit. Sepertinya kamu tidak akan pernah menjadi penguasa keluarga ini. Mata Sukai menyipit saat dia mencibir dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan memukul tubuh Su Seng dengan telapak tangannya. Su Seng, yang menderita dua pukulan berat berturut-turut, dengan paksa dihancurkan hingga titik terendah. Dia telah kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Dia jatuh dari langit tanpa daya. Bang! Penatua ketiga, yang berlumuran darah, adalah orang pertama yang jatuh, menyebabkan awan debu membubung. Setelah tetua kedua jatuh ke tanah, dia langsung ditekan ke tanah oleh tetua pertama tanpa ampun. Kalian semua, berhenti. Suara tetua pertama bagaikan guntur saat suaranya meledak di telinga semua orang. Dalam sekejap, pertarungan sengit itu terhenti. Kulit Su Ding Feng menjadi sepucat selembar kertas, dan dia sangat ketakutan. Lututnya ditekuk, dan dia berlutut di tanah sambil, celepuk. Wajahnya dipenuhi teror yang pekat. Dikalahkan. Kekalahan itu sungguh tragis. Ini adalah kekalahan yang sangat tidak terduga. Setelah itu, murid keluarga Su di pihak Su Ding Feng membuang senjata mereka dan menyerah. Siu. Chu Han juga berubah menjadi aliran cahaya dan turun dari langit, terus bergedip kembali ke tanah. Chu Han, kamu baik-baik saja. Su Yu Rong buru-buru berlari untuk bertanya, matanya menunjukkan sedikit kekhawatiran. Chu Han tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak apa-apa, tidak ada masalah besar. Dibandingkan sebelumnya, cara Su Yu Rong memandang Chu Han jelas sedikit berubah. Bahkan hingga saat ini, ia masih belum berani mempercayai bahwa pemuda tampan di hadapannya ini sebenarnya adalah juara enam negara. Turnamen Daftar Surga Tidak hanya Su Yu Rong, tetapi semua orang di keluarga Su memiliki tatapan aneh di mata mereka. Merasakan tatapan aneh di mata Su Yu Rong, Chu Han dengan santai menjawab, kenapa? Mungkinkah kamu ingin menculikku dan membawaku kembali ke Kerajaan Bintang Suci untuk meminta hadiah? Tentu saja tidak, saya bukan dari Kerajaan Bintang Suci. Su Yu Rong buru-buru menjelaskan. Chu Han tersenyum, aku hanya menggodamu, aku hanya bercanda. Chu Han tidak takut identitasnya akan terungkap di sini. Lagi pula, dengan kekuatan Kekaisaran Bintang Suci, cepat atau lambat mereka akan mengetahui bahwa mereka telah datang ke wilayah angin tersembunyi. Bagaimanapun, Kerajaan Bintang Suci tidak akan berani mengejar mereka di sini dengan meriah. Bagaimanapun, tempat ini lebih dekat dengan perbatasan Kekaisaran Angin Berkabut, dan perjanjian antar Kekaisaran tidak akan mudah dilanggar. Melihat tatapan acu-ta'acu Chu Han, Su Yu Rong memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dalam kesannya, Chu Han seharusnya adalah tipe orang dengan kepribadian yang dingin dan suram. Tanpa diduga, setelah berinteraksi dengannya, ternyata tidak seperti yang dia bayangkan. Pada saat yang sama, Su Ding Feng, tetua kedua, dan tetua ketiga, yang berlumuran darah, berlutut di depan Patriark, Su Hao. Pemenangnya adalah Raja, dan yang kalah adalah pencuri. Hari ini, mereka benar-benar kalah. Lepaskan aku, jika kamu berani menyentuhku, keluarga Peiku tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di sisi lain, Pei Fei Ming, yang memiliki wajah pucat, juga mendorong dan mendorong beberapa murid keluarga Su. Mata Su Hao menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya sedikit. Beberapa murid keluarga Su melepaskannya. Pada saat ini, Pei Fei Ming telah kehilangan keanggunan sebelumnya. Beberapa helai rambutnya berantakan, dan pakaiannya kusut karena dorongan. Dia memandang Su Ding Feng dan yang lainnya, lalu berkata, Patriark Su Hao, saya di sini hanya untuk membantu pemurnian, hari ini. Adapun perselisihan internal dalam keluarga Anda, saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Di saat seperti ini, Pei Fei Ming berusaha sebersih mungkin. Su Hao mencibir, dan sedikit ejekan muncul di antara alisnya, jika itu masalahnya, mohon maafkan kami karena tidak dapat menghibur Tuan Muda Pei dengan baik hari ini. Teman-teman, suruh Tuan Muda Pei pergi. Ya, Patriark. Dua murid keluarga Su memberi isyarat kepada Pei Fei Ming untuk pergi dengan sikap dingin. Tuan Muda Pei, tolong. Wajah Pei Ming menjadi gelap. Bagaimana ini? Tolong. Jelas sekali mereka menggunakan metode lain untuk mengusirnya. Tentu saja, Pei Fei Ming tidak berani menyinggung Su Hao saat ini. Sudah cukup baik bahwa keluarga Su tidak melanjutkan masalah dia berkolusi dengan Su Ding Feng. Pei Fei Ming segera melepaskan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa menatap tajam ke arah Chu Hen yang berdiri bersama Su Yurong. Suasana menjadi semakin sunyi. Mata semua orang tertuju pada tiga orang yang berlutut di tengah. Selain Su Ding Feng, dua lainnya terluka parah, terutama tetua ketiga, Su Xing. Dia setengah mati dan bisa pingsan kapan saja. Apa lagi yang kalian bertiga katakan? Su Hao berkata dengan dingin. Huff, tidak ada yang perlu dikatakan. Mata Su Seng dipenuhi kengganan dan kebencian. Sejak zaman kuno, pemenang mengambil segalanya. Karena aku kalah, bunuh aku jika kamu mau. Jangan bicara omong kosong di hadapanku. Baiklah, jawab Su Hao dengan tenang. Dia kemudian memandang Su Ding Feng. Bagaimana denganmu? Tubuh Su Ding Feng tidak bisa menahan gemetar dan tangannya gemetar. Namun, dia tahu bahwa Su Hao tidak akan membiarkannya pergi. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, Tolong beri aku kematian yang cepat. Cu Hen, yang tidak jauh, Tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya saat melihat ini. Sebelumnya, dia meremehkan Su Ding Feng. Sekarang, sepertinya Su Ding Feng punya tulang punggung. Alasan mengapa dia memberontak kali ini kemungkinan besar Karena dia disihir oleh Su Seng dan yang lainnya. Tentu saja, ini urusan keluarga Su sendiri. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Itu tidak ada hubungannya dengan Cu Hen. Namun, mata Su Yurong dipenuhi rasa kasihan. Bagaimanapun, dia dan Su Ding Feng tumbuh bersama. Hubungan saudara mereka tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Su Hao menghela nafas dalam-dalam. Jakunnya bergerak pelan saat dia berkata dengan nada tegas, Pertama, kunci mereka bertiga di penjara dan awasi mereka dengan cermat. Setelah saya berdiskusi dengan para tetua keluarga, Kami akan menghukum mereka sesuai dengan kejahatan mereka. Ya, guru. Dengan itu, beberapa murid keluarga Su melangkah maju dan menahan Su Seng dan yang lainnya. Penatua pertama Sukai secara pribadi mengantar mereka ke penjara. Murid lain yang memberontak bersama Su Ding Feng dan yang lainnya juga ditahan dan menunggu hukuman. Gejolak seperti badai akhirnya meredah. Prosesnya bisa dikatakan menakutkan tetapi tidak berbahaya. Namun, penghargaan terbesar untuk ini adalah berkat bantuan Cu Hen. Satu jam kemudian, saat malam menjelang, Aula utama keluarga Su menjadi sunyi. Ini termasuk guru Su Hao, penatua pertama Sukai, dan petinggi keluarga lainnya. Semua dari mereka memiliki ekspresi ragu-ragu di wajah mereka. Cu Hen dengan tenang duduk di kursi tamu di sebelah Su Yurong, senyum tipis terlihat di sudut bibirnya. Dan, alasan mengapa suasana sunyi seperti itu terjadi tidak lain adalah hadiah dari Cu Hen. Dia ingin memberikan tambang kepada pihak lain. Keluarga Su memiliki total empat tambang. Kehilangan satu sama dengan kehilangan seperempat kekuatan mereka. Dulu, masa tidak akan begitu terganggu. Namun, keluarga tersebut baru saja mengalami perubahan besar. Mereka telah kehilangan tetua kedua, tetua ketiga, dan Su Ding Feng, tiga pilar kuat keluarga. Situasi keseluruhan keluarga Su tidak terlalu optimis. Mengambil urat biji lainnya hanya akan menyeperburuk keadaan. Namun, ngomong-ngomong, jika bukan karena Cu Hen, Su Hao tidak akan bisa duduk di posisi patriark dengan tenang. Di satu sisi adalah situasi keluarga yang suram, dan di sisi lain ada kebaikan yang harus dibalas. Ini memang situasi yang sulit. Ayah, Su Yurong memanggil dengan lembut ketika dia melihat Su Hao tidak berbicara. Su Yurong dan Cu Hen telah mendiskusikan hal ini sebelumnya. Oleh karena itu, secara relatif, dia berada di pihak Cu Hen. Para tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepala untuk melihat Su Hao. Fiuh! Su Hao menghela nafas panjang. Matanya dipenuhi tekat. Baik, meskipun keluarga Su kami mengalami bencana seperti itu, pada akhirnya, kami tidak dapat melakukan hal yang melanggar janji kami. Saudara Cu Hen, saya bersedia memberi Anda sebuah tambang. Cu Hen mengangkat alisnya dan matanya bersinar. Namun sebelum Cu Hen dapat berbicara, seorang tetua lain berdiri dan memvetoh, berkata, Patriark, keluarga Su kita tidak dapat dilemahkan lagi. Kemudian, tetua itu menghadap Cu Hen, menangkupkan tangannya, dan berkata, Adik Cu Hen, kamu telah membantu klan kami, dan kami sangat berterima kasih kepadamu. Namun, mengenai imbalannya, bisakah kita membahasnya lagi? Ya, Patriark, penatua kelima benar. Saudara Cu Hen, jika kamu menginginkan tambang itu, bisakah kamu menunggu dua atau tiga tahun lagi? Kalau keluarga sudah pulih sedikit, kami akan memberikannya kepada Anda. Para tetua berusaha membujuknya. Tidak perlu mengatakannya lagi. Su Hao berdiri dan menghentikan kerumunan. Nada suaranya sangat tegas. Meskipun aku, Su Hao, sekarang setengah lumpuh, aku belum kehilangan tulang punggungku. Jika saya bahkan tidak memiliki integritas paling dasar, bagaimana saya bisa berbicara tentang menghidupkan kembali keluarga? Setelah dimarahi oleh Su Hao, para petinggi dan tetua merasa malu. Saudara Cu Hen, Su Hao memandang Cu Hen dan berkata dengan sungguh-sungguh, Besok pagi, saya akan menyerahkan kepemilikan tambang kepada Anda tepat waktu. Terima kasih, Patriark Su. Cu Hen berdiri dan mengepalkan tinjunya. Di antara alisnya, sedikit kekaguman dan pujian muncul. Kemudian, dia tersenyum tipis dan melanjutkan, kepala keluarga Su, saya masih punya satu hal lagi. Silakan, saudara, kata Su Hao. 369. Saya pikir pohon jalan di Istana Niwan Anda masih bisa diselamatkan, Tuan Su. Cu Hen mengangkat kelopak matanya dan tersenyum dengan tenang. Nada santainya dipenuhi dengan ketidakpedulian, tetapi pernyataan tenang inilah yang menyebabkan ekspresi semua orang di keluarga Su berubah drastis, terutama Su Hao. Tubuhnya tampak gemetar dan matanya melebar saat dia menatap ekspresi tekat di wajah pihak lain dengan kaget. Apa? Apa yang kamu katakan? Cu Hen tersenyum dan mengulangi dengan suara yang jelas, saya berkata, Tuan Su, pohon jalanan Anda masih bisa diselamatkan. Belum mati total, masih bisa diselamatkan. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Namun, tidak ada yang berani mempercayai perkataan pihak lain. Lagipula, selama dua tahun terakhir, keluarga Su telah menghabiskan banyak tenaga dan uang untuk berkonsultasi dengan banyak dokter terkenal. Bahkan ada beberapa tabib istana dari keluarga kerajaan dinasti Angin Berkabut, namun tak satupun dari mereka yang mampu melakukan apapun terhadap cedera Su Hao. Namun, pemuda yang baru pertama kali mereka temui ini mengatakan bahwa Su Hao masih bisa diselamatkan. Ini sungguh sulit dipercaya. Bahkan jika pihak lain adalah seorang dokter yang sangat terampil, dia setidaknya perlu memeriksa Su Hao sebelum dia dapat menentukan apakah dia dapat diselamatkan atau tidak. Namun, Cu Hen bahkan belum menyentuh Su Hao dan mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Bahkan anak berusia tiga tahun pun tidak akan mempercayainya. Adik Cu Hen, menyenangkankah bercanda dengan tuan kita? Salah satu tetua berkata dengan marah. Cu Hen tidak marah dan ekspresinya tetap tenang. Menurut Anda apa yang ingin saya capai dengan mengatakan ini? Patriark Su telah mengatakan bahwa dia akan menyerahkan kepemilikan tambang kepada saya besok. Saya sudah mencapai tujuan saya datang ke sini, jadi mengapa saya harus mencari masalah dan mempermalukan diri sendiri? Begitu dia mengatakan ini, pihak lain langsung terdiam. Namun, tidak ada yang mempercayai kata-kata Cu Hen. Su Yurong sedikit cemas. Dia segera meraih pergelangan tangan Cu Hen dan berkata, bisakah kamu benar-benar menyembuhkan ayahku? Saya 50 persen yakin. Jawab Cu Hen tanpa ragu-ragu. Tentu saja, ini adalah keuntungan Cu Hen. Kemungkinan sebenarnya lebih dari 70 persen, tetapi Cu Hen tidak ingin orang lain tahu bahwa dia dapat dengan mudah membantu. Di dunia ini, selain orang-orang terdekat, hampir tidak ada yang namanya pengabdian tanpa syarat. Dalam hal bantuan, yang terbaik adalah jika orang lain berhutang. Tapi melihat ekspresi serius Cu Hen, mata Su Hao tidak bisa menahan kilatan sedikitpun. Adik, apakah kamu punya ide bagus? Ini. Cu Hen mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih samar menyala. Kemudian, setetes cairan spiritual jernih melayang di atas telapak tangannya. Cairan spiritual itu seukuran tetesan hujan, dan ada cahaya neon lembut yang berkedip-kedip di dalamnya. Fluktuasi energi tersembunyi terpancar dari dalamnya. Ini, cairan roh yang tenang. Mata Su Hao menyipit. Pemimpin klan Su, matamu bagus. Itu adalah cairan roh yang tenang. Cu Hen mengangguk sebagai penegasan. Selama perjuangan enam negara, selama babak penyisihan pertempuran daftar surga, Cu Hen dan para jenius lainnya dari enam negara tiba di medan perang babak penyisihan, reruntuhan kerajaan kuno tujuh jiwa. Dan ketika mereka melewati lembah tinggalkan, mereka menemukan perubahan pohon roh di lembah. Dengan bantuan Luo Mengcang, Cu Hen menyerap cairan roh tenang dalam jumlah yang cukup mengejutkan, dan secara langsung membuat pohon jalan tumbuh dari Master Prasasti tingkat menengah menjadi Master Prasasti tingkat lanjut. Dan sebelum itu, Cu Hen juga bertarung dengan para jenius dari berbagai negara dan mengumpulkan lebih dari 10 tetes cairan roh tenang. Setiap orang yang hadir sangat jelas tentang efek dari cairan roh tenang. Dapat menyuburkan akar pohon jalanan, menstabilkan pondasi, dan menyembuhkan luka yang diderita pohon jalanan. Namun, semua orang tidak bersemangat seperti yang diharapkan. Alasannya sederhana. Pohon jalan Su Hao tidak hanya terluka. Cu Hen, tidak ada gunanya. Su Yurong menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia memandang Su Hao dengan rasa kasihan dan ketidakberdayaan, dan berkata, pohon jalanan ayah sudah mati total, seluruh pohon telah layu. Setetes cairan roh tenang tidak akan banyak gunanya. Cu Hen tersenyum, jika kita menggunakannya secara langsung, memang tidak akan banyak gunanya. Jika kita menggunakan setetes cairan roh tenang ini untuk mengirimkannya ke fondasi pohon jalanan keluarga Su, masih ada peluang. Tetapi pohon jalanan ayah sudah mati. Belum. Cu Hen dengan tegas menolak, dan berkata, pohon jalan keluarga Su masih memiliki jejak kehidupan, belum sepenuhnya hancur. Pada siang hari, Cu Hen diam-diam memeriksa kondisi istana Niwan Su Hao dengan mata iblisnya, dan pohon jalan pihak lain masih memiliki jejak kehidupan. Jika bukan karena mata iblis Cu Hen, dia pasti tidak akan menemukan adanya masalah. Melihat tatapan tegas pihak lain, hati semua orang dipenuhi keraguan. Dalam dua tahun ini, semua orang yang mereka temui mengatakan hal yang sama, yaitu pohon jalanan Su Hao sudah mati, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, Cu Hen dengan tegas memberitahu semua orang bahwa pohon jalan Su Hao masih bisa diselamatkan. Jantung semua orang berdebar seperti drum. Apa sebenarnya yang diandalkan orang ini hingga bisa begitu yakin? Cu Hen, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada kami? Bagaimana Anda mengetahui bahwa pohon jalanan ayah saya masih memiliki jejak kehidupan? Su Yurong bertanya. Tidak. Jawaban Cu Hen di luar dugaan semua orang. Tubuh suci mata iblis adalah rahasia terpentingnya, tentu saja dia tidak bisa mengungkapkannya. Dia segera melihat kembali ke arah Su Hao, yang memiliki ekspresi agak bingung, dan berkata dengan serius, Kepala keluarga Su, saya bukan orang yang suka ikut campur. Sejujurnya, entah aku menyelamatkanmu atau tidak, sepertinya itu tidak berpengaruh apapun padaku. Anda sudah menjanjikan urat mineral kepada saya, jadi mengapa saya harus bermegah di sini dan bercanda dengan titik sakit Anda? Bukankah begitu? Su Hao mengepalkan kedua tangannya, dan matanya bersinar dengan tekat, jika adik laki-laki Cu Hen benar-benar dapat membantuku memulihkan pohon jalananku, bahkan jika aku harus bekerja seperti sapi atau kuda, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Seorang ahli karikatur yang menghancurkan pohon jalan sama saja dengan Wu Siu yang menghancurkan laut Ki dan Tiannya, bisa dikatakan nasibnya lebih buruk daripada kematian. Selama dua tahun terakhir, Su Hao bermimpi untuk kembali ke masa ketika dia penuh semangat dan semangat. Cu Hen, jika kamu benar-benar punya cara, tolong bantu ayahku. Mata Su Yurong dipenuhi dengan sedikit permohonan. Cu Hen sedikit mengangkat tangannya, kembali menatap Su Hao, dan berkata, Kepala keluarga Su, saya dapat membantu Anda, tetapi izinkan saya mengatakan ini dulu, saya tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada yang terjadi. Tidak akan ada kecelakaan di sepanjang jalan. Hal semacam ini seperti pemurnian, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Mungkin akan lebih baik, mungkin akan lebih buruk. Ini. Mendengar ini, Su Yurong dan para tetua mulai bergumam lagi. Tentu saja, Anda tidak perlu curiga bahwa saya akan menyakiti kepala keluarga Su. Jika aku ingin menyakitinya, aku tidak akan membantumu melawan tetua ketiga di siang hari. Cu Hen menambahkan, semua yang dia katakan masuk akal, dan sedikit dari mereka tidak tahu bagaimana membantahnya. Namun, Su Hao tidak ragu sama sekali. Dia berkata tanpa ragu-ragu, penatua pertama. Kepala keluarga. Saya, Su Hao, dengan sungguh-sungguh berjanji bahwa jika terjadi kecelakaan selama perawatan yang menyebabkan saya kehilangan nyawa, saya tidak dapat menyalahkan adik laki-laki Cu Hen. Saya juga tidak dapat mengambil kembali tambang yang saya janjikan untuk diberikan kepadanya. Suara Su Hao sangat kuat. Ayah, alis halus Su Yurong terjalin erat, dan ekspresinya rumit. Rong R, hidup dengan tubuhku yang setengah cacat ini sungguh menyakitkan. Jika aku berhasil, itu membuktikan bahwa langit tidak ingin aku mati. Kalau aku gagal, berarti aku bebas. Su Hao telah mengambil keputusan. Apalagi setelah kejadian hari ini, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mengendalikan keluarga ini dengan kekuatannya saat ini. Meskipun hanya ada sedikit harapan, itu layak untuk diperjuangkan. Dua jam kemudian, di ruang rahasia yang tenang. Disinilah Su Hao biasa berkultivasi. Dinding di sekelilingnya terbuat dari granit yang paling keras. Itu kedap udara, dan bahkan nyamuk atau lalat pun tidak bisa masuk. Di tengah ruang rahasia, ada keset baru. Di atas sajadah ada dua sajadah. Chu Han dan Su Hao duduk berhadapan sambil menyesuaikan kondisi mereka. Saudara Chu Han, aku mengandalkanmu. Su Hao menatap Chu Han. Ada sedikit harapan dan kegembiraan di matanya, tapi sebagian besar adalah ketenangan. Apakah dia hidup atau mati, itu tidak penting lagi. Mata Chu Han setenang air, tanpa sedikitpun emosi. Aku akan melakukan yang terbaik. Mari kita mulai. Su Hao menghela nafas dalam-dalam. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan membuka istana niwannya. Segera, Chu Han melepaskan energi reiki yang kuat ke istana niwan lawannya. Tanpa penundaan, Chu Han tiba di depan street tree lawannya. Dibandingkan menggunakan mata iblisnya untuk menyelidiki di siang hari, Chu Han sekarang bisa melihat tampilan penuh pohon jalan di depannya dengan lebih jelas. Kulit kayu yang layu sangat busuk sehingga sepertinya mudah terkoyak. Tidak ada sehelai daun pun di dahan yang layu. Itu memberi orang perasaan bahwa itu adalah monster pengkhianat yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tidak heran jika setiap orang yang dia temui sebelumnya akan mengatakan bahwa pohon jalanan ini telah mati. Dari penampakannya memang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Namun, menurut Chu Han tidak demikian. Energi reiki yang kaya seperti mata air spiritual yang memanjang menuju pohon jalan di depannya dan terus melilitnya. Sepertinya seberkas cahaya malam ditaburkan di pohon jalan, menambahkan sedikit kecemerlangan padanya. Kemudian, Chu Han menggabungkan energi reiki ke dalam pohon jalanan yang layu dan busuk dan dengan hati-hati menjulurkannya ke bagian bawah akar pohon. Setelah beberapa saat, Chu Han mendeteksi kekuatan hidup yang lemah. Lebih dari 10 titik lampu hijau menyusut menjadi bola kecil dan berkumpul di tengah akar pohon. Itu lemah seperti lilin yang tertiup angin, tapi sangat kuat. Aku benar, Chu Han diam-diam senang. Mungkin mereka merasakan invasi kekuatan eksternal, titik lampu hijau tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Beberapa titik cahaya bahkan meredup dengan cepat. Chu Han sedikit terkejut. Dia buru-buru menjatuhkan setetes cairan spiritual tenang yang dibungkus energi reiki ke lampu hijau kecil. 370. Dengeng dengungan. Melihat energi kehidupan yang menjadi aktif di bawah nutrisi cairan spiritual tenang, Chu Han terkejut. Titik cahaya hijau berkembang dengan kilau terang, dan titik cahaya redup dari sebelumnya juga mulai bersinar kembali, melepaskan cahaya yang lebih menyelaukan. Setetes kecil cairan spiritual tenang bagaikan cairan ilahi peremajaan. Aura kehidupan yang lemah terus-menerus menjadi aktif, dan bintik-bintik cahaya hijau terang bertambah jumlahnya, seperti sungai yang telah lama kering, muncul dengan mata air baru. Air. Dengan bantuan mata air spiritual yang tenang, pohon jalanan Su Hao dengan cepat menghasilkan energi kehidupan baru. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang diam-diam mendecahkan lidahnya. Saya tidak menyangka setetes cairan spiritual akan memberikan efek seperti itu. Chu Han diam-diam kagum. Saat itu, yang dia serap bukanlah cairan spiritual, melainkan mata air spiritual yang seperti mata air. Sekarang dia memikirkannya, itu benar-benar terasa seperti pemborosan sumber daya. Nilai dari mata air spiritual tenang itu sungguh tak terukur. Namun, justru karena mata air spiritual tenang itulah fondasi dan energi yang terkandung dalam pohon jalanan Chu Han pasti jauh melebihi Glipmaster dengan level yang sama. Tentu saja, mata air spiritual tenang yang dia miliki diserap saat itu juga membawa banyak manfaat bagi Chu Han. Energi Reiki dan dunia bela dirinya meningkat, dan bahkan energi Reikinya meningkat. Chaotic body, telah menyelesaikan evolusinya. Tidak butuh waktu lama hingga energi kehidupan mencapai tingkat yang sangat mengesankan. Bintik-bintik cahaya hijau pekat berkumpul, seperti kunang-kunang di malam hari, memancarkan cahaya kabur dan lembut. Kemudian, Chu Han dengan hati-hati mengendalikan energi Reiki, membimbing energi kehidupan untuk menyebar dan menyatu dengan pohon jalan Suhao. Energi yang baru lahir ini tidak memiliki kesadarannya sendiri, jadi yang harus dilakukan Chu Han selanjutnya adalah membuatnya mengalir kembali ke bagian dalam pohon jalanan yang busuk dan layu. Di bawah kendali metodis Chu Han, hal pertama yang diubah adalah akar pohon. Setiap akar pohon menjadi kuat dan sehat, seolah-olah mereka telah menerima larutan nutrisi seperti ginseng. Akar pohon yang lepas dan lepas itu seperti naga yang menusuk jauh ke dalam tanah, dan kilau hijau samar tertinggal di sekelilingnya. Dengeng! Lampu hijau zamrut menyatu menjadi aliran kecil yang mengalir ke akar pohon. Sesuatu yang menakjubkan sekali lagi muncul di depan mata Chu Han. Dia melihat kulit kayu yang layu dengan cepat mendapatkan kembali vitalitasnya di bawah pengaruh mata air kehidupan. Bau busuk berangsur-angsur hilang dan digantikan oleh kehidupan baru. Kulit kayu yang retak berjatuhan satu demi satu memperlihatkan batang yang kokoh. Ranting-ranting yang dapat dipatahkan dengan sekali jentikan kini penuh vitalitas dan kuncup daun berkilau dan tembus pandang yang tampak seperti batu giyok baru muncul. Tiba-tiba, Istana Pil Lumpur Su Hao yang telah lama sunyi tiba-tiba menjadi gelisah. Cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun bergoyang menghasilkan suara yang senyaman tiupan angin. Setiap daun bersinar dengan cahaya perak dan pola cahayanya mengalir seperti jimat kuno. Kemudian, energi reiki yang sangat besar tiba-tiba melonjak. Saking dahsyatnya, seolah-olah magma dari gunung berapi yang sudah lama terdiam telah menembus belenggunya dan meletus dalam sekejap. Pagi-pagi, di halaman belakang keluarga Su, Su Yurong, penatua pertama Sukai, dan para tetua tingkat tinggi lainnya dengan cemas menunggu di luar ruang pelatihan. Sudah semalaman, aku khawatir setengah mati. Seorang tetua berpangkat tinggi menepuk telapak tangannya dengan punggung tangan kanannya. Alisnya berkerut erat, dan wajahnya penuh kecemasan. Jangan cemas. Penatua pertama mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, dari apa yang saya lihat, penampilan Cuh Henta di malam sangat tenang, tetapi sebenarnya hatinya sangat percaya diri. Sukai adalah orang paling berpengalaman dan tertua di keluarganya. Dia telah membaca banyak orang, jadi dia bisa melihat beberapa petunjuk. Percaya diri. Namun, sang tetua tidak terlalu memikirkannya, bahkan tabib istana dari dinasti angin berkabut tidak dapat menyembuhkan luka sang patriark. Bagaimana anak nakal bisa memiliki kemampuan seperti itu? Berhenti bicara, Alis Su Yurong sedikit berkerut, dan dia berkata dengan sedikit tidak senang, tidak peduli apapun, Cuh Henta adalah dermawan keluarga Sukami. Kita tidak boleh bicara di belakangnya. Mulut orang tua itu bergerak-gerak, tetapi dia tidak melanjutkan berbicara. Namun, pada saat ini, dengan suara berderit, pintu ruang pelatihan terbuka. Jantung semua orang berdetak kencang, dan tatapan mereka langsung beralih ke arah yang sama. Cuh Henta keluar dari kamar, senyum santai terlihat di wajah tampannya. Namun, hati Su Yurong dan Sukai berada dalam ketegangan. Yang pertama buru-buru bertanya, Cuh Henta, bagaimana kabar ayahku? Alis tampan Cuh Henta sedikit terangkat. Namun, sebelum dia bisa menjawab, tawa yang nyaris gila terdengar dari ruang pelatihan di belakangnya. Itu adalah patriark. Jantung mereka berdegup kencang, dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka semua bergegas masuk ke dalam ruangan. Setelah memasuki ruangan, semua orang tercengang. Mereka melihat Cuh Hau berdiri dengan punggung menghadap ke langit, tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan emosi yang telah lama terpendam. Ayah, tangan Cuh Yurong yang seperti batu giok mengepal, dan suaranya bergetar saat dia memanggil dengan lembut. Kemudian, Cuh Hau berbalik, hanya untuk melihat pihak lain tertawa, tetapi dua garis air mata mengalir di wajahnya. Para tetua Eselon atas keluarga Cuh saling memandang. Dalam ingatan mereka, mereka belum pernah melihat Cuh Hau kehilangan ketenangannya seperti ini. Kesuksesan. Atau apakah dia gagal? Dengeng. Saat berikutnya, mata Cuh Hau menjadi dingin, dan dua cahaya tajam keluar. Gelombang energi Reiki yang kuat dan megah seperti laut meledak dari tubuhnya. Aliran udara di dalam ruangan menjadi bergejolak, dan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Aura yang sangat kuat menyebar. Selain penatua pertama Sukai dan Cuh Hain, semua orang terpaksa mundur beberapa langkah. Ini. Dalam sekejap, mata semua orang berbinar, dan wajah mereka dipenuhi ekstasi. Ayah. Patriark, kamu sudah benar-benar pulih. Titik. Segera setelah itu, aura Su Hau menghilang, dan matanya memancarkan cahaya yang sudah lama tidak dilihat siapapun. Dia mengangkat tangannya dan tertawa keras, Hahaha, aku, Su Hau, telah kembali. Dalam dua tahun terakhir, Patriark yang dulunya tinggi dan perkasa hidup seperti orang cacat. Kini setelah dia mendapatkan kembali kekuatannya yang hilang, hal itu membuat dia, orang yang terbiasa melihat badai, kehilangan ketenangannya. Hahaha, surga belum menghancurkan keluarga Su kita. Penatua pertama sangat bersemangat, dan dia sangat emosional. Su Yurong berlari ke sisi Su Hau dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Selamat ayah. Selamat ayah telah memulihkan reputasi pengrajin senjata nomor satu di kota Gouge. Semua tetua sangat gembira. Selama Su Hau ada di sini, keluarga pengrajin senjata nomor satu di kota Gouge tidak akan jatuh. Meskipun mereka telah kehilangan tetua kedua, tetua ketiga, dan Su Ding Feng, tiga pilar penting keluarga kemarin, hanya Su Hau yang merupakan pilar sejati seluruh keluarga. Selama dia pulih dari luka-lukanya, semua masalah di depan keluarga Su akan mudah diselesaikan. Adik Chuhen, aku dengan tulus meminta maaf atas pelanggaran yang aku sebabkan padamu tadi malam. Tetua keluarga Su yang mengejek Chuhen sebelumnya menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat kepada Chuhen. Tetua kelima, kamu terlalu baik. Chuhen buru-buru mengulurkan tangannya untuk mendukungnya. Aku bisa memahami perasaan semua orang kemarin, aku tidak akan memasukkannya ke dalam hati. Aduh, saya terlalu picik. Adik Chuhen berwawasan luas, kami sungguh malu. Semua tetua lainnya menyampaikan permintaan maaf dan terima kasih mereka kepada Chuhen. Mata indah Su Yurong diliputi kilau samar. Dia kemudian menjabat lengan Su Hao, Ayah, Chuhen ini telah membantu keluarga kami berkali-kali berturut-turut. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padanya dengan benar? Su Hao menganggukkan kepalanya, lalu maju selangkah dan berkata, Adik Chuhen, kata-kata tidak dapat mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang luar biasa. Mulai hari ini dan seterusnya, urusanmu, Chuhen, akan menjadi urusan keluarga Su kami. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, saya, Su Hao, pasti tidak akan cemberut. Patriark Su, kamu terlalu baik. Chuhen menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum tipis, Sejujurnya, saya hanya membantu karena saya mengagumi karakter Patriark Su. Para tetua lainnya menghela nafas dalam hati. Untungnya, Su Hao telah berjanji untuk memberikan urat mineral kepada Chuhen tadi malam. Jika dia tiba-tiba menarik kembali kata-katanya, Su Hao akan benar-benar menjadi orang biasa selama sisa hidupnya. Sekarang, sepertinya surga tidak meninggalkan Su Hao. Adik Chuhen, bisakah kamu memberitahuku? Apakah Anda memerlukan tambang? Kata Su Hao. Alasannya, Chuhen tertegun sejenak sebelum menjawab tanpa ragu, saya yakin semua orang tahu bahwa saya adalah buronan kerajaan bintang suci. Untuk membangun kembali keluarga, kakak laki-laki saya, Long King Yang, memutuskan untuk menggunakan kota Lang sebagai benteng untuk membangun kekuatan baru sehingga kami dapat memantapkan diri kami dengan lebih baik di wilayah angin tersembunyi. Saya mengerti. Su Hao mengangguk setuju. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Meskipun wilayah angin tersembunyi tidak besar, itu adalah tempat di mana orang-orang baik dan jahat bercampur. Kalian berdua bersaudara sangat bertanggung jawab di usia yang begitu muda, sungguh mengagumkan. Dengan cara ini, saya akan menghadiahkan Anda tambang gunung bersayap emas yang paling dekat dengan kota Lang. Tambang gunung bersayap emas ini adalah tambang terbesar di antara empat tambang klansu saya. Jumlah yang dihasilkannya setiap tahun setara dengan dua kali lipat jumlah produksi yang paling sedikit. Apakah kamu puas? Terima kasih atas hadiahmu, Patriark Su. Jawab Chu Han penuh terima kasih. Para tetua senior keluarga Su tidak keberatan. Bagaimanapun, Su Hao jauh lebih penting bagi seluruh keluarga daripada urat mineral manapun. Belum lagi Chu Han hanya menginginkan satu vena, bahkan jika dia meminta dua vena sekarang, masih ada ruang untuk negosiasi. Juga, aku punya saran, Su Hao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, keluarga Su akan membantumu menjual biji yang kamu tambang dari gunung sayap emas. Semua keuntungan akan diberikan kepadamu, dan kami tidak akan mengambil satu sen pun darimu. Mata Chu Han berbinar, Terima kasih, Patriark Su. Lagi pula, Long King Yang dan yang lainnya belum pernah menambang lapisan mineral sebelumnya, dan mereka juga belum pernah berbisnis dengannya. Tidak mungkin memulai rantai produksi dalam waktu singkat, tetapi dengan bantuan keluarga Su, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengirimkan biji ke keluarga Su. Haha, dibandingkan dengan apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Su, ini bukan apa-apa. Su Hao melambaikan tangannya. Ayah, kakak laki-laki Chu Han sedang membangun kekuatan baru, jadi dia pasti membutuhkan senjata. Mengapa kamu tidak memberinya senjata yang bagus? Su Yurong tiba-tiba menyarankan. Haha, benar. Tetua kelima, pergilah ke gudang senjata dan ambil 20 senjata spiritual dan 500 senjata bagus untuk adik kecil Chu Han. Ya, Patriark. Keluarga Su tidak kekurangan senjata sama sekali. Namun, totem dibagi menjadi beberapa tingkatan. 20 totem yang disebutkan Su Hao adalah totem normal. Totem ini tidak dapat diberi peringkat pada peringkat totem. Sama seperti, Taring Tanpa Batas, Lonceng Roh Ilusi, dan Lonceng Roh Ilusi, dan Taring Tanpa Batas, Lonceng Roh Ilusi, dan 39, Tombak Penghukum Setan, yang digunakan Chu Han, semuanya adalah totem yang diberi peringkat pada peringkat tersebut. Hanya senjata semacam ini yang bisa disebut harta karun sejati. Tentu saja, bagi orang biasa, bahkan senjata spiritual biasa pun merupakan harta yang sangat langka. Ambil pedang cahaya spiritual, yang disempurnakan Chu Han kemarin misalnya. Itu juga termasuk dalam kategori totem biasa. Nilai total pedang cahaya spiritual setidaknya membutuhkan beberapa ratus ribu batu kristal primal bermutu tinggi sebagai harganya. 20 senjata spiritual biasa bernilai lebih dari 2 juta batu kristal primal bermutu tinggi. Selain 500 senjata bermutu tinggi, hadiah yang diberikan Su Hao kepada Chu Han tidak bisa dikatakan kecil. Meskipun Chu Han merasa sedikit menyesal, dia tidak menolak niat baik pihak lain. Seperti yang dikatakan Su Yurong, senjata yang bagus sangat penting bagi kekuatan manapun, terutama kekuatan yang baru saja dibentuk. Saya akan mengingat hadiah kemurahan hati Tuan Keluarga Su di hati saya. Tanpa terlalu banyak kata berbunga-bunga, Chu Han langsung mengungkapkan rasa terima kasihnya yang paling langsung. Ayah, sama-sama, Su Yurong melepaskan lengan Su Hao dan berkata dengan gembira. Kamu membantuku menyempurnakan senjata spiritual, mengalahkan Su Ding Feng, membantuku bertarung, dan sekarang kamu telah menyembuhkan ayahku. Kami tidak bisa cukup berterima kasih. Haha, ronger benar. Su Yurong mengedipkan mata pada Su Hao dan tersenyum manis. Ayah, bisakah aku menangani tugas menyerahkan urat mineral gunung sayap emas kepada Chu Han? Hahaha. Su Hao tertawa keras lagi. Baiklah, kalau begitu kamu dan adik laki-laki Chu Han akan melakukan perjalanan ke kota Lang. Chu Han sedikit terkejut. Dia melihat senyum nakal Su Yurong dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Terima kasih telah menonton.